Unrivalet Medicine God Season 64 Bab 641 Kejutan Ilusi Ekspresi Wolf Fang menjadi gelap, dan dia memandang ke arah Ye Yuan dan berkata, Lidah yang tajam. Kamu tidak tahu kehidupan dari kematian. Serahkan thunder essence fruits, dan aku akan menghindarkanmu dari kematian. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mengatakan bahwa kamu bodoh dan kamu masih tidak mau menyerah. Sekarang, aku akan memberitahumu untuk menyerahkan inti hatimu. Apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Lidah yang tajam. Selama kamu memiliki kemampuan ini, tidak ada salahnya mengambilnya juga, kata Wolf Fang sambil tersenyum dingin. Aku akan mengembalikan kata-kata ini kepadamu juga. Jika kamu memiliki kemampuan, bawa petir esensi guntur pergi, kata Ye Yuan tanpa reservasi. Selama periode waktu ini, Ye Yuan terus-menerus mendengar betapa luar biasa dan kuatnya Wolf Fang dan benar-benar ingin mengalaminya sedikit. Dengan putaran pengujian perairan sebelumnya, meskipun kedua belah pihak tahu bahwa kekuatan orang lain itu tidak lemah, mereka berdua tidak merasa bahwa mereka akan kalah. Para jenius semuanya memiliki harga diri dan kepercayaan diri mutlak. Bagaimana mereka bisa mengakui kekalahan itu dengan mudah. Tapi kekuatan Wolf Fang memang sangat tangguh. Dia benar-benar bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memotong tekanan naga. Ini sama sekali bukan yang bisa dilakukan setan biasa. Ye Yuan menduga bahwa serigala Fang ini seharusnya membangunkan garis keturunan binatang buah surgawi. Meskipun itu sangat pingsan, ranah kultifasinya jauh lebih tinggi daripada milik Ye Yuan. Menggunakannya untuk menahan tekanan naga masih bisa dicapai. Tentu saja, Ye Yuan tidak berencana mengandalkan tekanan naga untuk bisa membuat segudang binatang buas menyerah. Pada akhirnya, dia masih harus mengandalkan tinjunya sendiri. Baiklah kalau begitu, aku akan datang dan mengambilnya sendiri. Wolf Fang selesai berbicara dan menyapu ke arah Ye Yuan secara langsung seperti angin kencang. Ilusionary Wolf Fang Fizz Di udara, Wolf Fang tiba-tiba memanifestasikan inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan bumi saat ia menyerang Ye Yuan. Ye Yuan hanya tersenyum kosong ketika dia melihat situasi. Dia kemudian perlahan menutup matanya. Hati seperti monolith. Semangat semula sembilan transformasi. Ye Yuan langsung masuk ke Heartlike Monolith Heart Realm dan menerobos ke fifth level Soul Sea. Bahkan kabut perancah Essence Deforing tidak bisa membingungkan Ye Yuan. Bagaimana hanya ilusi yang bisa menipu mata Ye Yuan. Di bawah Heartlike Monolith, semua kegiatan di sekitarnya semuanya berada dalam genggaman Ye Yuan. Membicarakannya lambat, tetapi semua ini sebenarnya adalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata. Tepat pada saat ini, Ye Yuan berbalik tiba-tiba dan melepaskan pukulan pada Wolf Fang. Bang! Ilusi yang memenuhi langit tersebar. Ye Yuan dan Wolf Fang keduanya diledakan terbang satu sama lain. Pertukaran kali ini, mereka serasi. Namun, ini sama sekali tidak terjadi dengan cara orang lain melihatnya. Wolf Fang praktis adalah sinonim untuk tak terkalahkan di wilayah Gunung Asure. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat punggungnya di generasi muda sama sekali. Tapi langkah pembukaan ini sebelumnya sebenarnya tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Ketika Gusie dan Goldsun melihat adegan ini, wajah mereka memiliki kehidmatan yang tak terkatakan. Apakah orang ini membuat tebakan liar? Langkah Wolf Fang ini dapat dikatakan tidak terpecahkan. Bagaimana dia tahu itu adalah diri sejati Wolf Fang? Gusie berkata dengan takjub. Ilusi-ilusi Wolf Fang, Wolf Fang fish sangat terkenal di seluruh wilayah Gunung Asure. Gusie secara alami tahu kekuatannya. Tetapi justru karena dia tahu bahwa kejutan di hatinya bahkan lebih besar. Ilusi itu semua kental dan dibentuk oleh Wolf Fang dengan energi esensi. Masing-masing memiliki aura Wolf Fang, dan ini menyebabkan situasi yang sangat membingungkan. Membedakan mana yang nyata sangat sulit. Tapi ilusi itu tampaknya tidak memiliki efek sama sekali di depan Ye Yuan. Hanya dalam sekejap, Ye Yuan menemukan tubuh utama. Teknik bela diri tipe ilusi memiliki sifat. Selama seseorang menemukan tubuh utama, langkah ini pada dasarnya sudah tidak berguna. Tapi masalahnya adalah, apakah Ye Yuan benar-benar melihatnya, atau keberuntungannya baik? Seharusnya, tebakan liar, kan? Bagaimana mungkin langkah serigala Fang ini mudah retak? Goldsun juga menulis kejutan di wajahnya. Ekspresi Wolf Fang gelap seperti air. Dia juga tidak percaya bahwa Ye Yuan memecahkan teknik bela dirinya dengan mudah. Ilusionary Wolf Fang Fish Wolf Fang melepaskan teknik bela diri ini sekali lagi, dan keributan kali ini bahkan lebih masif dari sebelumnya. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan ilusi Wolf Fang. Kali ini, Wolf Fang bersembunyi lebih hati-hati. Dia yakin bahwa Ye Yuan benar-benar tidak bisa melihat. Namun, hal-hal tidak berkembang seperti yang dia bayangkan. Ye Yuan secara akurat menemukannya sekali lagi. Gemuruh. Kedua orang itu sama-sama serasi lagi. Ini bukan tebakan liar. Ini, bagaimana dia menemukan tubuh asli. Wajah Gusie memiliki shock tertulis di atasnya. Bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Untungnya, kita tidak bertarung dengannya sekarang. Kalau tidak, Goldsun ingat betapa sombongnya mereka pada Ye Yuan sekarang dan dipenuhi dengan rasa takut setelah insiden saat ini. Untungnya, Ye Yuan hanya menekan mereka dengan tekanan naga sebelumnya dan tidak benar-benar menyerang. Kalau tidak, mereka pasti akan terlalu sedih untuk melihatnya sekarang. Yu Su memiliki wajah yang bersemangat saat ini. Dia meraih tangan Yu Leng dan berkata dengan gelisah, kakak Ye Ye sangat luar biasa. Kakak Ye Yuan sangat luar biasa. Apakah Anda melihat itu, kakak Yu Leng? Itu adalah Wolf Fang. Wolf Fang. Wolf Fang sebenarnya tidak berdaya melawan Bik kakak Ye Yuan. Meskipun kejutan yang Ye Yuan bawa ke Yu Leng sudah banyak, itu jauh dari intens seperti saat ini. Serigala Fang praktis keberadaan yang tak terkalahkan di hati mereka. Tetapi menghadapi Ye Yuan, dia sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Yu Leng percaya bahwa selama klan rubah melindungi buah esensi guntur, mereka pasti akan bangkit. Aku melihatnya. Aku melihatnya. Mr. Ye dia benar-benar hebat. Mungkin, mungkin bertemu Mr. Ye adalah kesempatan keberuntungan besar klan rubah kita. Yu Leng saat ini benar-benar menyapu jalan beku dia sebelumnya dan menjadi seperti Yu Su, menjadi pengagum setia Ye Yuan. He he, kakak Yu Leng, kamu masih mengatakan untuk pasti membunuh kakak Ye Yuan saat itu. Sekarang, kamu sebenarnya juga. Diam, kau, gadis ini, meminta pengukulankan. Aku, itu, itu, itu. He he, hanya bercanda. Aku tahu bahwa kakak Ye Leng juga demi klan rubah, kata Yu Su sambil terkikik. Anak yang hebat, memang agak mampu. Tidak heran kau begitu merajalela. Serigala Fang berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan berkata dengan acu tak acu, bukannya aku mampu, tetapi kamu, Serigala bodoh ini, terlalu bodoh. Ilusi tampilan kosong seperti ini hanya baik untuk membodohi beberapa pemula, itu saja. Kamu tidak mengandalkan ini untuk menjadi begitu tak terkendali di wilayah Gunung Azure, kan? Ketika kata-kata Ye Yuan diucapkan, semua orang memiliki dorongan untuk memuntahkan darah. Apakah ini keterampilan kosong dan kosong? Lalu apa kemampuan asli? Huh, jadi bagaimana jika kamu telah menghancurkan ilusiku? Sekarang, aku akan membiarkan kamu melihat pada apa yang aku andalkan untuk menjadi begitu tak terkendali di wilayah Gunung Azure. Ketika Wolf Fang selesai berbicara, aura seluruh orangnya berubah. Tubuhnya mengeluarkan gas hitam tebal. Tuan Muda Wolf Fang benar-benar menjadi setan. Orang ini benar-benar menakutkan. Aku sudah berada di daerah Gunung Azure begitu lama dan belum melihat siapapun yang bisa memaksa Tuan Muda untuk melakukan iblis. Tuan Muda memiliki keturunan Black Ski Divine Wolf. Setelah transformasi iblis, kekuatannya akan meningkat sangat besar. Orang ini pasti sudah mati. Transformasi iblis Wolf Fang menyebabkan kehebohan. Sangat jelas, transformasi iblis semacam ini sangat jarang terlihat. Setelah iblis terbentuk, mempertahankan bentuk manusia bermanfaat bagi budidaya mereka. Tetapi keadaan mereka yang benar-benar kuat masih merupakan keadaan transformasi setan. Di bawah pelukan gas hitam, serigala iblis hitam buas muncul di depan semua orang. Serigala iblis mengungkapkan taring serigala yang tajam dan cakar yang tajam, tampak sangat mengerikan. Sepasang mata hitam legam Wolf Fang menatap Yeyuan dengan galak, tatapannya menunjukkan sinar pembunuh. Tetapi ketika Yeyuan melihat situasinya, dia tertawa tanpa peduli dan berkata, Saya katakan, ternyata Anda, serigala bodoh ini, masih memiliki beberapa kemampuan. Untuk benar-benar memiliki binatang surgawi, garis keturunan Black Ski Divine Wolf. Tapi, tidak apakah garis keturunan Anda ini agak terlalu pingsan. Serigala iblis jahat itu benar-benar mengucapkan kata-kata manusia dari mulutnya. Dia berkata, Saya harap Anda masih bisa tertawa sebentar. Bab 642 banding 642. Swoosh. Wolf Fang baru saja selesai berbicara, dan dia langsung menghilang dari pandangan. Bang. Tabrakan yang intens. Yeyuan tersingkir terbang langsung. Setelah transformasi iblis, kecepatan Wolf Fang benar-benar tak terduga. Selain Yeyuan, praktis tidak ada yang bisa melihat jalur lintasan Wolf Fang dengan jelas. Ah, kakak besar Yeyuan, ketika Yusu melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan guncangan hebat dan akan berlari menuju Yeyuan. Swoosh. Itu hanya untuk mendengar suara udara melolong. Wolf Fang sebenarnya menuju ke Yusu. Tetapi pada saat ini, sudah tidak ada orang yang bisa bereaksi. Kecuali Yeyuan. Bang. Di bawah situasi di mana tidak ada yang melihat bagaimana dia bergerak, Yeyuan dikirim terbang memeluk Yusu. Apa yang baru saja terjadi? Bukankah bocah itu terluka? Bagaimana dia menyelamatkan rubah kecil itu? Tidak tahu. Sama sekali tidak bisa melihatnya. Kedua kecepatan mereka terlalu cepat. Terlalu menakutkan. Setelah Wolf Fang melakukan demonisasi, kecepatan dan kekuatannya kemungkinan besar meningkat satu kali lipat. Bocah ini sebenarnya masih bisa bereaksi terhadapnya. Jika itu aku, aku akan langsung terbunuh dalam satu gerakan oleh Wolf Fang. Baru saja, dalam waktu yang diperlukan untuk percikan untuk terbang sepotong batu, Yeyuan mencapai sisi Yusu secara instan, dan dia memblokir serangan Wolf Fang yang kekuatannya meroket. Tapi adegan yang terjadi sebelumnya terlalu cepat. Yeyuan hanya bisa menyelamatkan Yusu. Karena itu, Wolf Fang masih berhasil melukai Yeyuan. Uh war. Seteguk darah dimuntahkan dari mulut Yeyuan. Darah segar mewarnai pakaian Yusu merah. Ah, kakak Yeyuan, ini semua salahku. Mengendus, mengendus. Jika tidak untuk menyelamatkan saya, Anda tidak akan menderita cedera. Mengendus, mengendus. Yusu mulai menangis dalam pelukan Yeyuan. Yeyuan menerima pukulan dari Wolf Fang, isi perutnya mengalami sakit yang tak terlukiskan. Untungnya, Yeyuan menghindari serangan dari mencapai vitalnya dengan rambut sebelumnya. Atau yang lain, dia sudah menjadi orang mati sekarang. Serigala Fang ini benar-benar tidak bermoral. Saat bertarung dengannya, dia sebenarnya masih berani menyakiti yang tidak bersalah. Jika itu orang lain, lupakan saja. Tapi kesan Yeyuan terhadap Yusu cukup bagus. Dia secara alami tidak tega menyaksikannya dibunuh oleh Wolf Fang secara pasif. Berhasil dalam satu pukulan, Wolf Fang akhirnya mengungkapkan sosoknya. Nak, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Di bawah kondisi iblisku, kamu benar-benar hampir tidak bisa mengikuti kecepatanku. Tetapi hatimu terlalu lembut dan tidak cocok untuk dunia ini di mana mangsa adalah makanan dan pesta yang kuat. Seseorang seperti kamu pasti tidak akan berjalan jauh. Wolf Fang berkata dengan gembira dengan mulut yang menganga dan tampak buas. Baru saja, Yusu tiba-tiba kehabisan. Wolf Fang memiliki ilham dan berpikir untuk menyelinap menyerang Yusu. Pada akhirnya, Ye Yuan benar-benar jatuh cinta padanya, menggunakan tubuhnya sendiri untuk membantu Yusu memblokir serangan ini. Tidak ada yang merasa bahwa Wolf Fang melakukan hal ini tidak pantas. Dunia iblis adalah kejam ini. Siapapun yang bisa hidup, siapapun yang akan menjadi pemenang. Ye Yuan perlahan berdiri tapi tidak memperhatikan ejekan Wolf Fang. Dia memaksakan senyum pada Yusu dan berkata, Kakakmu Ye Yuan baik-baik saja. Kakakmu Ye Yuan akan membantumu membantai semua orang ini, oke. Mengendus, mengendus, jangan, jangan. Kamu sudah terluka dan jelas bukan pertandingan Wolf Fang. Lebih baik kita memberikan tander esens fruits kepada mereka, kata Yusu dengan terisak. Jika itu yang lain, Ye Yuan pasti akan berpikir bahwa ini takut pada Wolf Fang. Tapi Ye Yuan tahu bahwa gadis kecil ini sedang memikirkan keselamatannya. Jika Yusu bertahan hidup dan takut mati, dia tidak akan kehabisan tiba-tiba juga sekarang. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa situasi seperti itu sangat berbahaya. Hahaha, sombong yang tak tahu malu. Kamu bahkan tidak bisa mengimbangi kecepatanku ketika kamu dalam kekuatan penuh. Sekarang kamu menderita luka berat, apa dasar kamu untuk membunuhku? Nak, hanya berdasarkan kalimatmu ini, aku, aku akan membiarkanmu mati dalam kematian yang mengerikan. Serigala Fang berkata dengan kejam. Ye Yuan mendorong dengan ringan, mengirim Yusu ke sisi Yusin. Jaga baik-baik Yusu, jika terjadi sesuatu, kamu akan bertanggung jawab. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Yusin berubah, dan dia berkata dengan anggukan, yakinlah. Dengan aku di sana, dia akan baik-baik saja. Yusin berpikir bahwa Ye Yuan menggunakan Yusu sebagai alasan selama ini. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar mengabaikan kesejahteraannya dan hampir kehilangan nyawanya di bawah cakar Wolf Fang sebelumnya demi Yusu. Mungkinkah itu? Ye Yuan tertarik pada Yusu. Kalau tidak, mengapa dia berusaha sekuat tenaga? Untuk berbicara tentang penampilan, dia hanya di atas wajah Yusu. Ye Yuan tidak punya alasan untuk menyukai Yusu. Yusin jelas tidak tahu bahwa selama Ye Yuan mengakui seorang teman, dia akan melakukan ini untuk semua. Menenangkan Yusu, Ye Yuan tanpa sadar menatap Wolf Fang dan berkata, kamu, serigala bodoh, mati pengadilan sendiri. Kalau begitu jangan salahkan aku. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Tapi Wolf Fang mendengus dingin dan berkata, membual tanpa malu. Terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Selesai berbicara, sosoknya secara tak terduga menghilang juga. Bang! Kedua orang itu bentrok sekali lagi. Tapi kali ini, Wolf Fang dikirim terbang langsung. Serigala Fang setelah transformasi iblis, kulitnya kasar, dan dagingnya tebal. Serangan Ye Yuan tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Dia merangkak dengan gerutuan, ekspresi tidak percaya terungkap dalam tatapan serigala. Bagaimana mungkin, apa spesialisasi Black Ski Divine Wolf Blutlin saya adalah kecepatan? Bagaimana mungkin Anda bisa lebih cepat daripada saya? Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Serigala Bisu. Mengabaikan garis darah Anda sangat tipis, bahkan jika Anda benar-benar keturunan Black Ski Divine Wolf, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan? Besiaplah untuk mengambil pukulan. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan menghilang dari pandangan sekali lagi. Tidak mungkin, itu hanya kebetulan sekarang. Wolf Fang lenyap sekali lagi juga. Bang! Tanpa kejutan, Wolf Fang dipukuli terbang oleh Ye Yuan sekali lagi. Kali ini, Ye Yuan tidak memberi Wolf Fang kesempatan untuk berbicara lagi, langsung menerkam. Bang! 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 Orang lain tidak bisa melihat bagaimana kedua orang itu menyerang sama sekali. Tapi mereka semua melihat bahwa dalam setiap pertukaran, Wolf Fang dipukuli terbang oleh Ye Yuan. Sangat jelas, Wolf Fang tidak bisa mengimbangi kecepatan Ye Yuan. Setiap pukulan seperti palu besar menghantam hati semua orang. Gu Xie terkejut sampai ke intinya. Bagaimana ini mungkin, yang paling menakutkan dari Wolf Fang adalah kecepatannya. Tapi dia benar-benar mengalahkan Wolf Fang dengan sangat cepat. Hanya bagaimana orang ini mencapainya. Aku jelas merasa bahwa kecepatannya tidak secepat kecepatan Wolf Fang. Tapi setiap kali, Serigala Fang dipukuli. Kenapa begitu? Goldsun berkata dengan bingung. En, sepertinya itu benar-benar yang kamu katakan. Tapi, kenapa begitu? Wolf Fang tertekan sampai dia ingin muntah darah sekarang. Di matanya, kecepatan Ye Yuan jelas lebih lambat dari kecepatannya. Tapi setiap kali dia hampir menyentuh Ye Yuan, rasanya seperti tenggelam ke dalam rawa, kecepatannya melambat secara instan. Lalu sesudahnya, dia dengan tak berdaya menyaksikan Ye Yuan memukulnya dengan brutal. Au, au, au. Lingkungan sekitar tidak memiliki banyak kebisingan. Hanya suara melolong yang terdengar dari waktu ke waktu. Bang! Ye Yuan menggunakan kakinya untuk menendang, langsung menendang Wolf Fang ke tanah. Ye Yuan berdiri di udara, seperti dewa perang. Gemuruh! Wolf Fang langsung keluar dari lumpur dan menggeram, kamu. Hanya keterampilan bidat macam apa yang kamu gunakan. Mengapa begitu aku tiba di depanmu, rasanya seperti memasuki rawa. Ye Yuan berkata dengan dingin, Serigala Bisu, aku akan membiarkan mati dengan pemahaman yang jelas kalau begitu. Ini disebut Origin Magnetic Field. Baiklah, cukup menyenangkan. Aku bisa mengirimmu ke jalanmu sekarang. Bab 643. The Origin Magnetism Spirit Wood adalah harta karun tertinggi atribut guntur, memiliki kekuatan yang tidak bisa dibayangkan orang biasa. Buah esensi guntur dikatalisasi oleh kayu semangat asal magnetisme, dan ini sudah bisa membuat ras iblis ingin merebutnya. Bahkan Wolf Fang, orang terkuat di generasinya, tidak bisa menahan diri untuk tidak muncul. Lalu seberapa kuat kayu magnet asal magnet itu sendiri, orang hanya bisa membayangkannya. Penelitian Ye Yuan mengenai flora setelah mencapai standar puncak kesempurnaan dan tidak asing dengan kayu roh asal magnetisme ini. Dan medan magnet asal adalah salah satu atribut terkuat dari kayu magnet asal magnet. Medan magnet asal ini adalah eksistensi yang mirip dengan medan gravitasi. Tapi, ada baiknya tahu berapa kali lebih kuat dari medan gravitasi biasa. Kecuali kekuatan seniman bela diri itu jauh lebih kuat dari peringkat Origin Magnetism Spirit Wood, jika tidak, itu tidak mungkin untuk membebaskan diri dari medan magnet origin. Sayangnya, Wolf Fang tidak bisa mencapai standar seperti itu. Jadi begitu dia memasuki Origin Magnetic Field, dia hanya bisa berada di tangan Ye Yuan. The Origin Magnetism Spirit Wood sangat langka. Terlebih lagi, sulitnya untuk bertahan sangat tinggi. Jika itu adalah orang lain, mereka tidak mungkin menemukan bahwa di dalam gula buah esensi guntur ini, masih ada harta yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Wolf Fang tidak dapat memahami mengapa dia dipukul oleh Ye Yuan, dan ini juga masuk akal. Sebenarnya, Ye Yuan awalnya tidak berencana membunuh Wolf Fang, karena dia tidak ingin menyinggung leluhur tua tier 6 di belakang Wolf Fang. Tapi barusan, Wolf Fang hampir membunuh Yusu. Ini membuat Ye Yuan benar-benar memunculkan niat membunuh. Aura Ye Yuan meletus tiba-tiba, menyapu ke arah Wolf Fang dengan kecepatan luar biasa. Gerakan api True Dragon Carnage mengumpulkan kekuatan untuk dilepaskan. Selama Wolf Fang memasuki Origin Magnetic Field, dia akan berada di tangan Ye Yuan. Melihat adegan ini, semua orang sangat terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar berani mengambil nyawanya. Orang harus tahu bahwa entitas besar di belakang Wolf Fang adalah keberadaan puncak wilayah Gunung Azure. Jika dia membunuh Wolf Fang, Ye Yuan tidak akan jauh dari kematian juga. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tier 6 bukanlah yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Nak, jika kamu berani membunuhku, kamu akan mati tanpa tanah penguburan. Melihat Ye Yuan melesat, kali ini, Wolf Fang benar-benar ketakutan. Dia selalu memerintahkan angin dan hujan di wilayah Gunung Azure dan belum pernah sedekat ini dengan kematian. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani membunuhnya. Tapi sekarang, ketika orang ini benar-benar muncul, Wolf Fang menemukan bahwa dia benar-benar ketakutan yang tak terlukiskan. Dia berjuang untuk merangkak dan berlari untuk hidupnya. Tapi dia sudah terluka parah sekarang. Bagaimana dia bisa berlari diam? Kalau begitu kamu mencobanya dan lihat apakah aku berani membunuhmu atau tidak. Ye Yuan berbicara, tapi tangannya tidak melambat sedikitpun. Dia mengejar Wolf Fang dalam sekejap mata dan meluncurkan pukulan. Tepat pada saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Naga kolosal merah Ye Yuan benar-benar dihentikan di udara dengan paksa, tidak bisa maju satu inci. Kekuatan yang sangat menakutkan langsung membelenggu Ye Yuan. Retak. Di bawah kekuatan ini, naga merah kolosal sebenarnya dihancurkan menjadi berkeping-keping secara langsung. Ekspresi Ye Yuan berubah. Seorang pakar tingkat 6. Kekuatan ini, Ye Yuan terlalu akrab. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik TR6 Boundless Realm. Saat itu, Zhao Tianjin menggunakan gerakan ini untuk menghancurkan Ye Yuan sampai dia praktis berlutut di tanah. Tetapi pada saat itu, Ye Yuan hanyalah alam formasi kristal kecil lemah yang tidak memiliki peluang untuk menolak sama sekali. Ye Yuan saat ini sudah lebih dari seratus kali lebih kuat daripada saat itu. Bahkan jika dia bukan pertandingan ahli tingkat 6, itu juga bukan tanpa peluang sedikitpun untuk berjuang. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar. Aura yang tak tertandingi langsung meledak. Kali ini, dia tidak ragu untuk menggunakan energi esensi tanpa nama. Retak. Ruang di sekitarnya sepertinya hancur. Ye Yuan benar-benar melepaskan kekuatan belenggu itu secara langsung. Saat itu, sosok diam-diam muncul di depan Wolf Fang. Bocah manusia, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Hanya di alam laut jiwa dan kamu benar-benar dapat melepaskan kurungan energi esensi TR6. Kata sosok itu dengan dingin. Itu juga bahwa Ye Yuan sangat menentang jenis pengekangan energi esensi ini. Karena itu membuatnya mengingat penghinaan saat itu. Itulah sebabnya dia berhenti tanpa biaya dan menggunakan energi esensi tanpa nama. Di depan matanya adalah seorang pria paru baya berpakaian hitam. Tubuhnya mengeluarkan kekuatan yang samar-samar terlihat, membuat orang memiliki perasaan tidak dapat menangkapnya. Tapi tanpa ragu, dia adalah pembangkit tenaga listrik TR6 yang telah bergerak. Sepertinya kamu adalah leluhur lama Black Queen demonic Wolf Clan, Lang Hun. Ye Yuan melihat ke pihak lain, ekspresinya sedikit gelap. Tekanan yang diberikan Lang Hun ini terlalu besar. Ye Yuan bisa merasakan bahwa meskipun Lang Hun ini hanya tiar 6 tahap awal, dia jauh lebih kuat dari Sao Tianyin. Lang Hun sepertinya tidak keberatan dengan kekasaran Ye Yuan. Dia berkata dengan dingin, itu benar. Orang tua ini justru Lang Hun. Kamu hampir saja membunuh Wolf Fang sekarang. Skor ini, bagaimana kita menyelesaikannya? Ye Yuan tampaknya tidak peduli dengan ini dan berkata dengan dingin, Wolf Fang, dia layak dibunuh. Jawabannya hanya beberapa kata sederhana tetapi nyaring dan kuat. Ye Yuan tidak akan pernah menjelaskan bahwa dia tidak ingin membunuh orang. Cara itu tampaknya menunjukkan bahwa ia khawatir terhadap pihak lain. Lupakan tentang menghadapi ahli tingkat 6. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik TR9 berdiri di depan Ye Yuan, dia juga tidak akan menurunkan kepalanya. Ini adalah kebanggaan seorang kaisar alkimia puncak, dan ini juga karakter Ye Yuan yang agung dan pantang menyerah. Jika dia ingin membunuh orang, maka dia akan membunuh. Menuju sikap Ye Yuan yang bahkan tidak ingin dijelaskan, kedipan takjub melintas di mata Lang Hun juga, dan bahkan jejak kewaspadaan. Poin ini, mungkin bahkan dia sendiri tidak mendeteksinya juga. Di wilayah Gunung Azure, siapapun yang berani naik di atas kepalanya harus menjelaskan sedikit tidak peduli apa, kan? Tapi bocah lelaki di depannya ini benar-benar berani tak terkendali. Apakah orang ini benar-benar pemarah? Atau apakah dia tidak tahu bagaimana dunia bekerja? Tapi dihina oleh seorang junior seperti ini, Lang Hun juga merasa wajahnya tidak bisa diletakkan di mana. Nada suaranya semakin dalam ketika dia berkata, Nak, jangan katakan bahwa lelaki tua ini tidak memberimu kesempatan. Wolf Fang adalah penerus Black Queen Demonik Wolf Clan saya. Anda menyentuhnya, jadi Anda harus membayar harga yang sesuai. Tatapan Ye Yuan berubah niat, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, bergeraklah kalau begitu. Ye Yuan memutuskan bahwa bahkan jika dia harus melepaskan semua kartu trufnya, dia juga harus memotong kaki serigala. Lang Hun tertegun lagi, bocah ini. Benar-benar membuat orang terdiam. Dia jelas tidak memiliki niat untuk membunuh orang. Mungkinkah bocah ini benar-benar tidak tahu? Jika dia benar-benar ingin membunuh orang, mengapa dia berbicara begitu banyak omong kosong dengan Ye Yuan? Secara alami bukan bahwa Ye Yuan tidak bisa melihatnya. Dia juga tahu bahwa pihak lain sedang menunggunya memberikan panggung untuk mundur. Tapi di mata Ye Yuan, pihak lain sama sekali tidak layak. Tidak ada yang bisa membuatnya, Ye Yuan, menundukkan kepalanya. Huh, brad, aku tahu kau memiliki garis keturunan ras naga yang sangat murni dan juga harus bangga karena ini. Karena itu masalahnya, aku akan menghukumu dengan garis keturunan binatang suci surgawi. Aku akan memberitahumu bahwa seseorang dari naga itu ras yang belum matang bukanlah apa-apa. Lang Huan berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tertegun dan belum bereaksi ketika tekanan yang menghembuskan langit dan bumi menelan semuanya menyapu ke arahnya. Tekanan semacam ini sangat mirip dengan tekanan naga yang dia lepaskan sebelumnya. Tetapi tanpa pertanyaan, penindasan binatang surgawi ini jauh, jauh lebih kuat daripada miliknya. Ini adalah penindasan binatang surgawi sejati. Ketika garis keturunan Blackski Divine Wolf muncul, siapa yang bisa bersaing dengan makhluk seperti itu? Detik berikutnya, semua ras iblis yang hadir semua dibawa ke dalam ketundukan, bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepala mereka. Dan garis keturunan naga sejati dalam tubuh Ye Yuan sebenarnya secara otomatis menggenang di bawah penindasan binatang surgawi ini. Bab 644 banding 644. Tiba-tiba, Ye Yuan merasa seluruh tubuhnya terbakar panas. Dia merasa seolah-olah setiap sel di tubuhnya tampak terbakar. Dan semua ini sama sekali tidak di bawah kendalinya. Itu semua dipandu oleh darah naga di tubuhnya sendiri. Tapi Ye Yuan tidak sengaja mencoba menekannya. Sebaliknya, ia menyerahkannya sepenuhnya pada kebijaksanaannya. Ye Yuan tahu bahwa meskipun dia sudah menghapus kehendak asli darah naga, garis keturunan ras naga yang bangga masih tidak dapat mentolerir penindasan Blackski Divine Wolf, semacam garis keturunan sampah ini. Karena itu, diaktifkan dengan sendirinya. Garis keturunan Blackski Demonic Wolf di tubuh Lang Hun sangat tebal. Menambahkan penindasan peringkat, tulang Ye Yuan berdera karena dihancurkan. Tapi garis keturunan ras naga yang bangga tidak bisa mentolerir sedikitpun penghinaan sama sekali. Orang harus mengakui bahwa garis keturunan Blackski Divine Wolf milik Lang Hun benar-benar murni, itu sama sekali bukan apa yang bisa dibandingkan dengan serigala Fang Iblis yang setengah matang. Ye Yuan di sisi lain, meskipun garis keturunan ras naganya sangat murni, masih ada sebagian besar yang belum dicerna oleh tubuhnya. Bukannya Ye Yuan tidak mau, tapi ranah kultifasi Ye Yuan terlalu rendah. Setengah binatang surgawi peringkat darah naga, bahkan jika pembangkit tenaga listrik tier 7 atau tier 8 datang untuk memperbaikinya, mereka juga tidak akan bisa mencernanya sepenuhnya. Jalan Ye Yuan memurnikan darah naga masih memiliki jalan panjang yang tersisa. Mayoritas kekuatan darah naga disembunyikan di pembuluh darah Ye Yuan. Di oleh tekanan Blackski Divine Wolf pada saat ini, itu mendidih tak terkendali. ARGH Tiba-tiba, Ye Yuan mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Penindasan ras naga yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Langhun memiliki ekspresi tenang dan terkumpul semacam itu selama ini. Tetapi pada saat ini, ekspresinya menjadi sangat buruk. Sebuah cahaya biru muncul dan memudar di tubuh Ye Yuan dan benar-benar mengisolasi dia sepenuhnya dari penindasan binatang surgawi. Tidak peduli bagaimana Langhun memberdayakan penindasan binatang surgawinya, ia menemukan dengan kecewa bahwa ia tidak bisa maju satu inci sama sekali. Tiba-tiba, Ye Yuan tersentak membuka kedua mata. Tatapan yang sangat mengejutkan muncul dari matanya. Puci. Pakaian atas Ye Yuan pecah inci demi inci. Di bawah tatapan ngeri Langhun, skala putih sebenarnya samar-samar muncul di tubuh Ye Yuan. Skala putih ini disajikan sebagai bentuk bulan sabit, memberi orang tekanan yang menggetarkan jiwa. Skala R terbalik. Langhun menarik napas dingin. Jelas, dia sangat terkejut dengan pemandangan di depan matanya. Naga memiliki skala terbalik yang tidak boleh disentuh. Langhun awalnya hanya ingin memberi Ye Yuan pelajaran. Dia tidak berharap bahwa itu benar-benar mi garis keturunan ras naga dalam tubuh Ye Yuan, membuat tubuh Ye Yuan melahirkan skala terbalik. Tubuh memanifestasikan skala terbalik. Garis keturunan naga sejati Ye Yuan maju selangkah lebih maju. Ledakan. Langhun sebenarnya takut dengan aura Ye Yuan dan langsung mundur beberapa langkah. Dan garis keturunan Blackski Divine Wolf yang awalnya membangkitkan jiwa langsung tersebar menjadi berantakan oleh momentum Ye Yuan yang mengesankan. Ras-ras iblis itu masih berlutut dengan tunduk di tanah. Tetapi ekspresi di wajah mereka menjadi berbeda. Sebelumnya, masing-masing dari mereka mengepalkan rahang mereka dengan rat. Jelas, itu disebabkan oleh penindasan garis keturunan binatang buah surgawi. Tapi sekarang, masing-masing wajah mereka semua takwa yang saleh. Itu adalah ibadah yang datang dari hati. Seorang raja sejati tidak menggembalakan semua makhluk hidup untuk tunduk dengan kekuatan bela diri tetapi membuat semua kehidupan memandangnya dari lubuk hati mereka. Serigala surgawi Blackski jelas tidak memiliki kualifikasi semacam ini. Dan orang-orang yang memiliki kualifikasi semacam ini mungkin hanya empat grid di fine beast, tingkat kekuatan semacam itu. Apa yang kamu katakan tadi? Naga yang belum matang bukanlah apa-apa. Ye Yuan sudah pulih normal pada saat ini, melihat Lang Hun yang kebingungan dan berkata dengan dingin. Ekspresi Lang Hun memiliki keburukan yang tak terlukiskan. Ditanya oleh Ye Yuan seperti ini, wajahnya yang lama tidak bisa menahan kemerahan. Sebelumnya, dia masih berpikir untuk menggunakan garis keturunan untuk menekan Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa ia melampaui batas dirinya dan sebenarnya ditindas oleh Ye Yuan? Tindakan menamparkan wajah ini, sungguh menggetarkan. Hanya pada saat ini Lang Hun mengalami secara mendalam apa yang disebut garis keturunan ras naga sejati. Alasan mengapa Lang Hun waspada terhadap Ye Yuan adalah karena identitas ras naganya. Perlombaan naga, ini adalah ras yang membuat semua ras iblis khawatir. Memiliki garis keturunan binatang suci yang kuat, Lang Hun bisa memahami kekuatan garis keturunan ras naga lebih jauh. Dengan kemurnian darah naga Ye Yuan, dia pasti memiliki koneksi yang sangat dalam dengan ras naga. Jika mereka benar-benar menyentuh Ye Yuan, setelah ras naga membalas, klan serigala Black Queen tidak memadai. Jika apa yang mengalir di tubuh Ye Yuan adalah garis keturunan ras lain, Lang Hun akan menamparnya sampai mati sejak lama. Mengapa dia berbicara begitu banyak sampah dengannya? Ini, ini adalah kesalahan orang tua ini. Orang tua ini meminta maaf kepada Tuan Ye atas nama klan serigala iblis Black Queen. Dengan ini, semua orang tercengang. Ye Yuan sudah menyingkirkan penindasan ras naga di tubuhnya saat ini. Ras-ras iblis itu juga mengangkat kepala mereka satu per satu, dan kemudian mereka melihat pemandangan ini. Nenek moyang Black Queen iblis serigala klan berdiri di puncak wilayah Gunung Azure benar-benar menundukkan kepalanya kepada seorang pemuda dua bidang budidaya utama yang lebih rendah darinya. Adegan ini terlalu sulit dipercaya. Sama seperti semua orang memiliki tatapan yang terpana, sosok tua melayang. Justru Yu Huan. Yu Xin dan Wolf Fang tetap di belakang. Sisanya semuanya bubar bagiku. Mereka yang tinggal, bunuh tanpa ampun. Aura ahli tingkat enam Yu Huan begelombang keluar. Semua orang menggigil ketakutan secara diam-diam. Pada saat ini, Langhun membuka mulutnya juga, semua tersesat untukku. Dua pembangkit tenaga listrik TR6 yang perkasa hadir, tidak terserah yang lain untuk berani mengatakan hal lain. Mereka hanya bisa bubar sendiri. Segera, hanya ada lima orang di luar Thunder Essence Fruit Grove, dua orang klan Serigala, dua orang rubah klan, dan Ye Yuan. Sebenarnya, sampai sekarang, Ye Yuan juga sangat bingung sepanjang waktu. Dia tidak tahu mengapa perubahan sikap Langhun akan begitu jelas. Tapi adegan berikut ini membuat Ye Yuan semakin kagum. Yu Huan dan Wolf Fang bertukar pandang dan benar-benar membungkuk ke arah Ye Yuan pada saat yang sama. Klan Serigala Iblis Black Queen, Langhun klan peri berwajah giyok, Yu Huan menghormati Raja Naga. Kedua orang itu memberi hormat yang dalam pada Ye Yuan, membuat Ye Yuan terlihat bingung. Tunggu, apa yang kalian bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti apa-apa? Tuan Naga, apa itu Tuan Naga? Ye Yuan melambaikan tangannya dan bertanya. Bukan hanya Ye Yuan, tapi Yu Xin dan Wolf Fang keduanya juga memiliki wajah kosong. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Nenek Moyang mereka sendiri memiliki sikap terhadap Ye Yuan. Orang harus tahu bahwa kedua leluhur lama keduanya ahli tingkat enam, mereka adalah eksistensi yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah Gunung Azure. Tapi para ahli seperti itu benar-benar tunduk pada seorang seniman bela diri tier empat manusia. Langhun ragu-ragu sebentar dan berkata, Dragon Lord baru saja melahirkan skala terbalik Anda. Mungkin masih banyak hal yang Anda tidak tahu. Tunggu sampai kekuatan Dragon Lord menjadi kuat dan Anda secara alami akan mengetahui segalanya. Demasalah ras naga bukanlah apa yang bisa dicampuri oleh ras kita yang lebih rendah. Langhun dan Wolf Fang telah menyinggung naga Lord sebelumnya. Dragon Lord, tolong maafkan. Ye Yuan merasa bingung apa yang harus dilakukan. Atas perintah kekuatan gaib, ia mengikuti dengan kalimat, jika saya tidak memaafkan. Bang! Langhun langsung menamparkan telapak tangan ke tubuh Wolf Fang, membuatnya terbang. Hanya saja tatapannya sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dia membungkuk ke arah Ye Yuan lagi dan berkata, orang tua ini telah menyanyiakan budidaya Wolf Fang selama 10 tahun. Saya harap Dragon Lord mengampuni tindakannya sebelum ini. Bagaimanapun juga, Wolf Fang memiliki garis keturunan Black Ski Divine Wolf. Dragon Lord, tolong tunjukkan kelonggaran. Adegan sebelumnya terjadi terlalu cepat, mengakibatkan Ye Yuan tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya menanyakan satu kalimat dengan tegas barusan dan tidak berharap bahwa Langhun langsung mengambil tindakan dan menyanyiakan budidaya Wolf Fang selama 10 tahun. Identitas Dewa Naga ini, tampaknya cukup baik. Bab 645. Di dalam ola yang dalam di Black Queen Demonic Wolf Clan, Wolf Fang tampak marah. Leluhur tua, dengan kekuatanmu, membunuh bocah itu semudah meniup debu. Kenapa melakukan ini? 10 tahun kultivasi. Wolf Fang meraum. Menamparkan. Satu tamparan dari Langhun langsung menamparkan Wolf Fang terbang keluar. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara padaku seperti itu? Ekspresi Langhun sedikit turun saat dia berkata. Setengah dari wajah Wolf Fang bengkak tinggi. Dia menutupi wajahnya, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia adalah kekasih Black Queen Demonic Wolf's Clan. Leluhur tua selalu sangat menghargainya. Tapi kali ini, leluhur tua sebenarnya menyanyiakan budidaya selama 10 tahun karena yeyuan. Ini membuatnya tidak bisa memahami. Hanya pada saat ini Wolf Wolf ingat bahwa leluhur lamanya bukanlah orang yang baik untuk berurusan. Hanya saja selama bertahun-tahun mengumbar dia membuatnya melupakan fakta ini. Sekarang leluhur tua marah, Wolf Fang juga benar-benar terkejut. Oh leluhur tua, aku, aku hanya gelisah sesaat dan melupakan rasa kepatutanku. Leluhur tua, tolong maafkan. Serigala Fang berkata dengan sedih. Huh, orang tua ini melakukan ini secara alami memiliki alasan untuk melakukan itu. Kamu, sebagai tuan muda klan Black Queen Iblis Serigala, jika kamu bahkan tidak bisa memahami hal ini, apa yang aku inginkan darimu? Langhun berkata dengan mendengus dingin. Wolf Fang terkejut dalam hati. Dia kehilangan kepalanya karena amarahnya baru saja, itu sebabnya dia kehilangan akal sehatnya. Sepuluh tahun budidaya pahit hancur dalam sehari. Bagaimana mungkin Wolf Fang bisa tenang di dalam hatinya? Di antara ras Iblis kita, banyak yang memiliki garis keturunan ras naga. Tapi di wilayah Iblis terlarang ini, mereka yang memiliki garis keturunan naga sejati jarang terjadi seperti bulu burung Phoenix dan tanduk kilin. Anak nakal itu melahirkan skala terbalik, dia berasal dari ras naga asli. Dan naga asli hanya keluar dari dalam sana. Mengerti. Ketika menyebutkan, di dalam sana, dua kata ini, Langhun sepertinya telah mengingat sesuatu yang menakutkan dan sangat menakutkan. Sama seperti Langhun, Wolf Fang juga sangat terkejut. Melihat ekspresi Wolf Fang, Langhun tahu bahwa dia mengerti dan berkata dengan dingin, sekarang, kamu mengerti mengapa orang tua ini melakukan itu, kan? Wolf Fang menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Leluhur tua, itu semua yang diserang serigala Fang dan hampir menghancurkan perselingkuhan yang penting. Leluhur tua, tolong hukumlah. Tidak sebatas menghukum, aku juga tidak menyangka bocah bernama Ye Yuan itu benar-benar memiliki garis keturunan naga ortodoks sejati. Awalnya, aku hanya berpikir untuk memberinya pelajaran. Tidak berharap bahwa aku benar-benar membantunya untuk maju selangkah lebih maju. Tapi Ye Yuan itu jelas manusia. Mengapa dia memiliki garis keturunan naga sejati ortodoks? Serigala Fang berkata dengan bingung. Aku juga tidak yakin tentang ini. Tapi bagaimanapun juga, bocah ini pasti memiliki koneksi yang sangat dalam dengan ras naga. Bagaimanapun, itu juga bukan apa yang kita, ras yang lebih rendah, dapat ikut campur. Seperti yang dia katakan, Langhun mendukung buah dari bawah di telapak tangannya dan melemparkannya ke Wolf Fang, berkata, Makanlah. Sudah cukup untuk mengkompensasi 10 tahun budidaya Anda. Anda memiliki garis keturunan Black Ski Divine Wolf terkuat di Black Queen Demonic Wolf saya klan. Saat melakukan hal-hal di masa depan, jangan terburu-buru. Wolf Fang menerima buah itu, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan liar ketika dia buru-buru berkata, Terima kasih banyak, leluhur tua. Adegan serupa juga terjadi di domain Jade Face Fairy Fox klan. Yang berbeda adalah bahwa Ye Yuan hadir juga. Setiap beberapa ratus tahun, seorang ahli lomba naga muda akan keluar dari tempat itu. Kami menyebutnya sebagai Tuan Naga. Penampilan Tuan Naga setiap generasi semuanya akan meninggalkan legenda. Kekuatan garis keturunan mereka terlalu kuat. Begitu mereka dewasa, mereka, kami benar-benar tidak tertandingi. Kami menduga bahwa Tuan Naga adalah ahli lomba naga muda yang dikirim dari sana untuk marah. Menghitung sesuai dengan waktu, kira-kira harus ada Raja Naga yang muncul juga, kata Yuhuan. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengarkan, Aku hanya manusia, bukan Raja Naga. Langhun itu bahkan tidak bisa melihat hal ini. Yuhuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja dia bisa tahu. Tapi ini tidak menghentikannya untuk tidak mewaspadai kamu. Kekuatan ras naga bukanlah apa yang bisa kita, ras yang lebih rendah, bisa bayangkan. Bahkan jika kamu, aku manusia, ikatanmu dengan ras naga juga sangat dalam. Langhun, dia tidak berani mengambil risiko ini. Selanjutnya, Tuan Naga melahirkan skala terbalik, akan menjadi naga yang sebenarnya. Mengatakan bahwa kau adalah Tuan Naga, tidak ada yang berani untuk tidak mempercayainya juga. Seperti ini? Ya, apakah itu Dragon Lord yang sangat kuat? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Lebih dari sekadar kuat, penampilan Raja Naga setiap generasi akan membangkitkan pembantaian Sang Winari di wilayah iblis terlarang dewa. Dan di antara mereka, sebagian besar semuanya menjadi keberadaan tak terkalahkan di wilayah iblis terlarang dewa. Yu Yuan berkata, Baiklah kalau begitu, karena Langhun salah, maka biarkan dia salah sampai akhir. Bagaimanapun, aku bukan Raja Naga. Leluhur tua Yu Yuan tidak perlu memanggilku seperti itu juga. En, saya akan memasuki pengasingan tertutup selama beberapa hari pertama, kemudian berangkat ke wilayah Dongming, kata Ye Yuan. Ini, Yu Yuan ingin berbicara tetapi menghentikan dirinya sendiri. Apa, jika ada sesuatu, katakan saja. Ragu untuk apa? Ye Yuan berkata dengan bingung. Tuan Naga, kamu akan pergi ke daerah Dongming kali ini, jadi pastikan untuk berhati-hati dengan klan rok besar Gunung Seribu. Jangan terlibat konflik dengan mereka. En, kenapa? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di jalur kebangkitan generasi naga sebelumnya, dia langsung memusnahkan Tuan Muda Klan Rok Gunung Besar Seribu Gunung. Mereka memiliki perseteruan maut yang tak terdamaikan dengan ras naga. Seribu Gunung Klan Rok Besar juga merupakan progeni binatang buas surgawi. Naga mereka garis keturunan ras sangat kuat, dan mereka tidak takut ras naga. Ye Yuan menjadi mengerti, tetapi dia berkata tanpa peduli, tujuan saya perjalanan ini adalah untuk menemukan pohon roh azure. Selama mereka tidak datang dan memprovokasi saya, saya secara alami tidak akan pergi dan memprovokasi mereka. Setelah mendapatkan pohon roh azure, Ye Yuan harus memikirkan cara untuk meninggalkan daerah iblis terlarang juga. Perang dunia luar, situasi dunia tanpa akhir mungkin tidak terlihat bagus. Ye Yuan tidak bisa mengatur pikirannya dengan nyaman juga. Di hutan lebat, petir berputar di sekitar tubuh Ye Yuan. Angin sepoi-sepoi mengikuti. Tiba-tiba, sosok Ye Yuan menghilang dari pandangan. Ketika dia muncul lagi, sosok Ye Yuan sudah beberapa puluh ribu kaki jauhnya. Dan ini hanyalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata. Huh, seni sateling light ekstrim angin guntur ini benar-benar sulit untuk dilatih. Dalam tiga hari, aku baru saja belajar dasar-dasarnya. Tetapi bahkan jika itu hanya mempelajari dasar-dasarnya, jika aku bertemu Wolf Fang sekarang, aku juga bisa benar-benar mengalahkannya dengan cepat. Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Tiga hari ini, Ye Yuan telah melatih seni sateling cahaya ekstrim angin guntur ini selama ini. Ini adalah teknik bela diri yang sangat tangguh. Tetapi kondisi dan kesulitan kultivasi sangat keras. Seseorang perlu memahami angin dan guntur, dua jenis konsep, pada saat yang sama. Lebih jauh lagi, itu perlu mencapai tingkat niat sejati secara bersamaan. Ye Yuan telah lama memahami maksud sejati dari aliran angin. Tetapi karena ingin melatih teknik bela diri ini, ia tidak memiliki niat benar guntur. The Origin Magnetism Spirit Wood adalah harta karun tertinggi sifat petir, membawa konsep guntur itu sendiri. Dengan Ye Yuan menyempurnakan kayu magnetisme asal, dia bisa mengumpulkan konsep guntur pada saat yang sama, itu tidak berbeda dengan memahaminya sendiri. Sekarang angin dan guntur niat sebenarnya sudah dikuasai, Ye Yuan akhirnya bisa mengolah teknik bela diri ini. Aspek yang hebat dari teknik bela diri ini adalah bahwa ia dapat berkembang setelah pemahaman konsep seniman bela diri meningkat. Jika Ye Yuan memahami niat sejati tertinggi, maka kecepatannya akan menantang surga. Tapi kesulitan pelatihan seni sateling angin ringan ekstrim angin guntur ini masih agak melebihi harapan Ye Yuan. Waktu tiga hari, Ye Yuan hanya mengembangkan keterampilan ini ke level masuk. Meskipun itu hanya entry level, kecepatan Ye Yuan saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya juga. Af! Menyerap kayu magnetisme asal magnet dan memakan buah esensi guntur, aku menerobos ke laut jiwa tingkat keempat sekarang sudah merupakan sesuatu yang terjadi secara alami ketika saluran terbentuk. Kata Ye Yuan. Bab 646 banding 646 Cepat lihat, seseorang melampaui kesengsaraan. Ye, ke arah itu? Bukankah itu tempat Tuan Ye berkultivasi? Mungkinkah Tuan Ye sedang mengatasi kesengsaraan? Bukankah Mister Ye tahap awal tier 4? Anda melihat betapa mengerikannya awan kesusahan di langit. Mengapa itu tampak seperti melampaui kesengsaraan surgawi yang lebih besar? Tiba-tiba, awan kesusahan tiba-tiba-tiba. Di dalam Jade Face Ferry Fox Clan segera menjadi hidup. Banyak orang semua tahu bahwa Ye Yuan pergi ke hutan lebat untuk bercocok tanam, tetapi tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar akan menerobos ke alam laut jiwa tingkat menengah begitu cepat. Setelah seniman bela diri manusia menerobos ke alam laut jiwa, setiap terobosan tahap kecil juga akan menimbulkan kesengsaraan surgawi. Hanya saja kesengsaraan surgawi semacam ini, dibandingkan dengan kesusahan surgawi 5 in 9 yang dilewati Ye Yuan sebelumnya, sangat kurang. Kesengsaraan surgawi seperti itu disebut kesengsaraan surgawi kecil. Meskipun mungkin tidak bisa dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi yang lebih besar, kesengsaraan surgawi lebih rendah juga muncul sesuai dengan kekuatan seniman bela diri. Saat kecerobohan dan seseorang masih akan kehilangan nyawa mereka dan pergi ke dunia bawah. Kesengsaraan surgawi Ye Yuan lebih kuat itu benar-benar tidak seperti seorang seniman bela diri tier 4 yang melampaui kesengsaraan. Yusin memandang awan kesusahan jauh dan bergumam, kekuatan mister Ye itu sendiri terlalu kuat. Kesengsaraan surgawi yang dijatuhkan terlalu mengerikan. Bahkan jika itu aku, aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa melampaui kesengsaraan surgawi ini. Juga, apakah ini benar-benar kesengsaraan surgawi yang lebih rendah? Kesengsaraan surgawi yang demikian, dapatkah Tuan Ye mengatasi kesengsaraan dengan sukses? Big Brother Ye Yuan sangat luar biasa bahkan ketika melampaui kesengsaraan. Aku percaya bahwa dengan kekuatan Big Brother Ye Yuan, dia pasti bisa melampaui itu. Yusin sudah lama menjadi penggemar mati otak Ye Yuan. Kamu, gadis ini, benar-benar tidak berperasaan. Aku tahu bahwa Tuan Ye luar biasa. Tetapi kesusahan surgawi ini bukan lelucon. Tidak, tunggu. Dalam kesusahan surgawi itu, tampaknya masih ada kesengsaraan jiwa. Dual kesengsaraan tiba bersama. Tuan Ye He. Dia sebenarnya melampaui kesengsaraan surgawi dan kesengsaraan jiwa pada saat yang sama. Yusin menarik napas dingin. Yusin merasa bahwa otaknya agak tidak bisa membungkus dirinya dengan itu. Terlepas dari siapa yang melampaui kesengsaraan, mereka semua akan memilih untuk melampaui kesengsaraan surgawi dan kesengsaraan jiwa secara terpisah. Tapi Ye Yuan benar-benar ingin melampaui secara bersamaan. Seberapa kuat rasa percaya diri yang dibutuhkan ini. Ketika Yusu mendengar Yusin berkata begitu, tinju mungilnya mengepal juga. Jelas, dia sangat khawatir, tetapi dia masih berkata dengan keras kepala, tidak peduli apa, kakak besar Ye Yuan pasti akan baik-baik saja. Yusin memandang Yusu dan tidak bisa menahan kata-kata. Jika itu sebelumnya, dia pasti akan mencelai Yusu karena tidak peka. Tapi sekarang, dia tahu bahwa Ye Yuan menganggap Yusu dengan perhatian khusus. Tidak peduli apa, dia tidak berani mengatakan kata-kata semacam ini kepada Yusu lagi. Para penonton saat ini sedang berdiskusi dengan penuh semangat ketika tiba-tiba, suara gemuruh naga datang dari kejauhan. Di bawah mata semua orang yang tercengang, seekor naga merah raksasa melonjak ke atas, langsung menuju langit. Ledakan. Naga besar secara langsung membubarkan awan kesengsaraan, membuat semua orang menatap dengan pandangan tercengang dan mulut ternganga. Ini, bukankah ini terlalu dibesar-besarkan juga? Aku belum pernah melihat sebelumnya bahwa seseorang masih bisa melampaui kesengsaraan seperti ini. Tuan Ye memang layak menerima seseorang yang memiliki garis keturunan ras naga. Kekuatan ini, terlalu menantang surga. Setelah kira-kira sepuluh hari, tiga angka melewati jalan yang luas. Kakak Ye Yuan, aku, aku tidak bisa lagi. Kecepatan gerakanmu dan Tuan muda terlalu cepat. Aku, aku, di belakang Ye Yuan, kata Yusu sambil terengah-engah. Awalnya, Yuhuan hanya berencana membiarkan Yusin menemani Ye Yuan sendirian. Siapa yang tahu bahwa Yusu menyelinap keluar langsung dan mengikuti Ye Yuan dan Yusin, mereka berdua, di sepanjang jalan. Dengan kekuatan Ye Yuan, bagaimana mungkin Yusu menyembunyikannya? Tak lama, Yusu diangkut keluar. Tapi Ye Yuan tidak banyak bicara dan membawanya langsung. Dibandingkan dengan Yusin, Ye Yuan masih menyukai Yusu, gadis kecil yang polos dan bercahaya ini, lebih. Dengan dia menemani di sepanjang jalan, itu juga cukup bagus. Tiga orang melewati beberapa daerah di sepanjang jalan. Yusin membawa untuk memainkan sedikit efek yang adil. Dia sangat jelas tentang distribusi topografi dan menghindari klan yang sedikit lebih kuat. Sepanjang perjalanan ini, mereka tidak mengalami bahaya. Kadang-kadang, ada beberapa klan buta, yang bahkan tidak bisa menahan penindasan naga sejati Ye Yuan. N, bergegas dalam perjalanan dua hari ini sulit. Mari kita istirahat di sini sebentar. Kata Ye Yuan. Sepanjang jalan, Ye Yuan juga tidak menganggur. Dia bisa memanfaatkan waktu perjalanan untuk berlatih. Dia telah terus-menerus mengembangkan seni sateling cahaya ekstrim angin guntur. Sepuluh hari ini, teknik bela diri ini sudah dibudidayakan ke dunia prestasi kecil. Jika tidak demi menunggu Yusin dan Yusu, dia akan mencapai sejak lama. Ketiga orang itu langsung beristirahat di pinggir jalan. Yusin berkata, di depan jalan ini, masih ada perjalanan setengah hari, dan kita akan dapat memasuki batas wilayah Dongming. Wilayah Gunung Azure hanya tempat yang di sebelah perbatasan. Wilayah Dongming adalah dewa daerah inti iblis terlarang daerah inti sejati. Perlombaan di sini, terlepas dari apakah itu jumlah atau kekuatan individu, berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari wilayah Gunung Azure. Klan Serigala Setan Black Queen, ketika ditempatkan di sini, hanya di antara rata-rata di bawah untuk klan rata-rata. Menuju kekuatan daerah iblis terlarang dewa ini, Ye Yuan sudah lama terbiasa. Salah satu dari klan yang berjalan secara acak dari sini bisa menyapu dunia kecil. And, ketika Anda mengirim saya ke domain Dark Vientiger, bawa Yusu dan kembali. Pada saat itu, saya secara alami akan mendapat kompensasi, kata Ye Yuan. Mendengar Ye Yuan berkata begitu, Yusin dan Yusu keduanya mengungkapkan ekspresi kengganan. Tetapi mereka juga tahu bahwa ini bukan dunia mereka. Klan peri berwajah rubah giok terlalu lemah dan sama sekali tidak bisa beradaptasi dengan hukum rimba di sini. Ye Yuan membuat mereka kembali sebenarnya melindungi mereka. Tiga orang beristirahat sebentar, lalu berangkat ke wilayah Dongming. Yang mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa begitu mereka memasuki batas wilayah Dongming, mereka dikelilingi oleh sekelompok pria kekar. Kekuatan pria berotot berwajah gelap yang memimpin kelompok itu tidak biasa, dia berada di puncak tahap awal budidaya tier 5. Hanya saja dia tanpa pandang bulu berkata, Hehehe, kamu mata-mata. Ingin diam-diam menyusup ke dalam Firesos Trudiper bear clan bear. Impian, saudaraku, pukul mereka. Ekspresi Ye Yuan jatuh. Sekelompok orang ini mengatakan bahwa mereka adalah mata-mata tanpa sajak atau alasan. Benar-benar mencari kematian. Ketika seorang pria berotot mengetuk palu yang baru saja akan mendarat di kepala Ye Yuan, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. ARGH. Itu hanya untuk mendengar tangisan yang menyedihkan. Pria berotot berwajah gelap yang memimpin langsung diangkat oleh Ye Yuan dan menabrak pohon besar. Ahli tier 5 tahap awal sebenarnya tidak memiliki peluang sedikitpun untuk melawan di bawah kekuatan Ye Yuan. The Wind Thunder Extreme Light Suttling Art digabungkan dengan Origin Magnetic Field, kekuatannya memangkas semua perlawanan. Beruang besar dan bodoh itu tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan bergerak sama sekali. Kamu, orang-orang ini, sangat tidak masuk akal. Kami hanya ingin meminjam jalan di sini. Kamu memprovokasi dan kamu ingin dengan kejam membunuh kami. Ye Yuan berkata dengan mendengus dingin. Membangun pria kekar berwajah gelap itu sangat besar tetapi dijepit ke pohon oleh Ye Yuan. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia juga tidak bisa melepaskan diri. Wajahnya menjadi hitam dan merah. Batuk, 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 jika Anda memiliki, jika Anda memiliki kemampuan, bunuh saya. Tuan muda pasti akan membalas dendam untuk saya. Anda mata-mata, ingin menyusup ke wilayah kami untuk mencari informasi, tidak mungkin. Pria kekar berwajah gelap berkata dengan tercekat. Ye Yuan memiliki pandangan bingung dan berkata dengan kesal, kami hanya ingin pergi ke wilayah Dark Vientiger dan perlu melewati dari tempat Anda di sini, itu saja. Mata-mata dan mata-mata apa? Pria kekar tertegun juga dan berkata, Kalian, kalian tidak di sini untuk Viresos Crystal. Bab 647 Kristal sumber daya Viresos Alis Ye Yuan berkerut saat dia berkata, Ah, aku, aku tidak mengatakan apa-apa. Pria kekar berwajah gelap menyadari bahwa lidahnya terpeleset dan buru-buru menutup mulutnya. Ye Yuan tahu bahwa ini adalah kesalahpahaman dan secara alami tidak bisa membunuh orang secara acak juga. Pria kekar berwajah gelap ini lambat di kepalanya. Meskipun dia berubah menjadi bentuk manusia, dia masih beruang besar yang bisu. Ye Yuan masih belum menemukan situasinya, dan beruang yang besar dan bodoh ini membiarkan lidahnya menyelinap sendiri. Tapi kristal Viresos yang disebutkan oleh beruang besar ini benar-benar menggerakkan Ye Yuan. Viresos kristal adalah sejenis kristal biji yang mengandung kekuatan sumber api yang sangat kaya. Untuk seniman bela diri atribut api, itu sangat bermanfaat untuk budidaya. Tapi yang Ye Yuan pikirkan bukan ini. Cleansing sandal secret flame-nya sudah mencapai titik persimpangan. Viresos kristal ini kebetulan bisa membantu cleansing sandal secret flame berkembang. Ye Yuan melonggarkan cengkramannya dan berkata dengan dingin, Aku sudah bilang, kita baru saja lewat. Jika kamu masih melecehkan secara tidak masuk akal, aku tidak akan sopan. Dia melonggarkan antrean di sini untuk menariknya nanti. Meskipun beruang bodoh besar itu bodoh, jika Ye Yuan menyatakan minatnya pada kristal Viresos, beruang bodoh besar pasti akan bisa membedakan sesuatu. Jadi ketika dia sama sekali tidak tertarik pada kristal Viresos, pria berotot ini benar-benar tertarik padanya. Pria berotot itu sangat terkejut ketika dia melihat Ye Yuan melonggarkan cengkramannya dan berkata, Kalian. Kalian benar-benar tidak di sini untuk kristal Viresos. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, Apa kristal Viresos dan yang lainnya? Berapa kali Anda ingin saya katakan kepada Anda, kami hanya melewati. Ketika pria berotot itu melihat bahwa Ye Yuan sama sekali tidak tertarik dengan kristal Viresos, dia juga merasa bahwa dia terlalu terburu-buru sebelumnya dan buru-buru meminta maaf karena malu. Dia berkata, Maaf tentang hal itu, adik lelaki ini. Akulah, si Yong Hui, yang tidak mengetahui situasinya. Maaf atas hal itu. Yi, tidak, tunggu, kau seorang manusia. Hanya pada saat ini, pria berotot ini bereaksi terhadapnya, dan ekspresinya tidak bisa membantu berubah ketika ekspresinya menjadi gelap sekali lagi. Huh, kakak besar Ye Yuan memiliki garis keturunan naga sejati. Jauh lebih mulia darimu, beruang bodoh ini. Yusu berkata dengan marah. Pria berotot itu menoleh dan menatap Ye Yuan dengan curiga. Ye Yuan tersenyum tipis. Tekanan naga pada tubuhnya yang dikeluarkan samar-samar terlihat. Pria berotot itu tidak bisa tidak terkejut. Tekanan naga ini sangat ortodoks dan bukan lelucon. Jadi, itu adalah penerus ras naga. Siong Hui tidak sopan, Siong Hui buru-buru berkata. N, melihat kelakuanmu yang kacau, sepertinya kamu mengalami beberapa masalah. Hanya beberapa potong Firesos Crystals. Itu tidak begitu serius sampai kalian harus menendang keributan seperti itu, kan? Ini juga bahwa kamu bertemu dengan saya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah membunuh kalian semua sekarang. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Ini. Siong Hui menunjukkan pandangan ragu-ragu. Jelas, dia berada dalam dilema apakah akan memberitahu Ye Yuan atau tidak. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh ketika dia melihat situasi, karena kamu memiliki sesuatu yang aneh untuk diungkapkan, tidak apa-apa untuk tidak mengatakannya. Kita masih harus buru-buru dalam perjalanan kita. Katakanlah perpisahan kita di sini. Eh. Tapi aku harus mengingatkan Anda, meskipun Firesos Crystals sangat bermanfaat bagi klan Firesos True Deeper. Berber Anda, racun api di Firesos Crystals sangat sulit dihilangkan. Saat menggunakan, berhati-hatilah. Yusin, Yusu, ayo pergi. Kristal Firesos ini memang sangat langka. Atribut api sudah sangat kuat. Tetapi mereka yang tahu bahwa itu mengandung racun api di dalam tidak banyak. Karena ketika orang biasa menyerap kristal Firesos, mereka tidak mungkin menyerap dalam jumlah besar. Karena mereka tidak bisa menahan kekuatan sumber api di kristal sumber daya sama sekali. Tetapi Firesos True Deeper Beers berbeda. Mereka adalah ras iblis atribut api dan memiliki afinitas yang sangat kuat terhadap kekuatan sumber api. Semakin banyak kristal Firesos yang mereka serap, semakin baik. Namun, ketika menyerap kekuatan sumber api di kristal sumber daya, seseorang tidak akan merasakan apapun untuk sementara waktu. Tapi setelah Firesos Crystals diserap semakin banyak, akumulasi racun api akan semakin dalam. Pada saat ditemukan, racun pada dasarnya sudah akan menyerang tanda vital. Selesai berbicara, Ye Yuan berjalan maju bahkan tanpa menoleh ke belakang. Kata-kata Ye Yuan langsung menembus garis pertahanan mental Siong Hui. Ye Yuan baru saja keluar beberapa langkah ketika Siong Hui berteriak dari belakang, mohon tunggu, adik kecil. En, apakah ada hal lain? Kita masih harus bergegas sepanjang jalan kita dan tidak punya waktu untuk menyanyiakan kalian semua. Ye Yuan pura-pura tidak sabar dan berkata. Siong Hui buru-buru berkata, adik kecil memiliki pengalaman yang luas dan pengetahuan yang luas. Untuk benar-benar mengetahui kelemahan kristal Firesos. Hanya saja, saya bertanya-tanya apakah adik kecil memiliki cara untuk menghilangkan racun. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jadi bagaimana jika aku tidak? Bukankah kamu bahkan tidak mau mengatakan apa-apa sebelumnya? Seperti yang terjadi, aku tidak mau mendengarkan juga. Jadi jangan bertele-tele. Ye Yuan berbalik sekali lagi dan ingin pergi. Siong Hui melihat Ye Yuan dengan tabah merasa lebih yakin. Dia buru-buru menghentikannya dan berkata, adik kecil, Siong Hui baru saja melakukan pelanggaran. Diberi pelanggaran, saya akan memberi tahu adik kecil apa adanya. Jika adik kecil dapat memberikan cara untuk memberantas racun, saya percaya bahwa tuan muda dan klan kepala pasti akan berterima kasih tanpa henti. Sebenarnya, Ye Yuan sudah menebak beberapa hal sejak lama melalui sikap Siong Hui. Kawanan beruang sejati Firesos ini pasti memiliki seseorang yang memurnikan dan menyerap kristal Firesos tanpa menghiraukan nyawa mereka, yang mengakibatkan keracunan sendiri. Tetapi kejadian itu tidak harus berakhir di sini. Kalau tidak, Siong Hui ini juga tidak akan terlalu khawatir tentang apapun, membunuh di depan mata. Hanya setelah mendengar kata-kata Siong Hui barulah Ye Yuan akhirnya tahu apa yang terjadi pada klan beruang sejati Firesos. Ternyata beberapa waktu lalu, urat biji Firesos Kristal ditemukan di dalam wilayah Firesos True Deeper BR klan. Ini membuat klan beruang senang sampai mati. Mereka menambang sekelompok kristal Firesos, dan kepala klan, Siong Zan, mulai memperbaiki dan menyerap mereka dengan terburu-buru. Siong Zan ini adalah puncak tahap awal tier 6. Setelah menyerap bac kristal Firesos ini, dia pasti akan mampu menembus ke tier 6 tahap menengah. Daya pikat untuk naik pangkat terlalu serius. Tentu saja, alasan mengapa Siong Zan terburu-buru untuk meningkatkan kekuatannya sebenarnya adalah untuk membiarkan klan beruang menekan klan naga banjir ungu yang berdekatan. Siong Zan sama sekali tidak menyadari bahwa memurnikan kristal Firesos masih memiliki efek negatif semacam ini. Hasilnya adalah dia melampaui batas dirinya sendiri. Sekarang, bukan saja dia tidak bisa menerobos, dia malah menjadi kusut dengan racun api dan benar-benar tidak dapat memberantasnya. Meskipun klan beruang segera mengunci berita, klan naga banjir ungu tampaknya telah merasakan sedikit sesuatu. Periode waktu ini, mereka terus menguji klan beruang tanpa henti. Siong Zan berada dalam pengasingan tertutup sekarang. Tuan muda, Siong Tai, hanya bisa memerintahkan orang untuk menutup semua gerbang ke wilayah itu untuk mencegah naga banjir ungu dari melakukan sesuatu yang mencurigakan. Hasilnya adalah adegan ini terjadi sebelumnya. Ye Yuan mau tak mau merasa lucu di hatinya ketika dia mendengar. Dia bahkan agak bingung bagaimana beruang bodoh besar ini bersaing dengan klan naga banjir ungu sampai sekarang. Mengirim orang untuk menutup semua pintu masuk dan keluar. Bukankah ini membuatnya semakin mencolok semakin mereka berusaha menyembunyikannya. Bahkan jika klan naga banjir ungu tidak tahu apa-apa, mereka juga bisa menebak bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada klan beruang. Akan aneh jika mereka tidak menjarah rumah yang terbakar saat ini. Selanjutnya, Siong Hui beruang bodoh besar ini, Ye Yuan bahkan belum bertanya apa-apa, dan dia mengaku sendiri. Ye Yuan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Adik kecil, jika kamu dapat membantu kepala klan menghilangkan racun api, Firesos Tru diperbiar klanku pasti akan berterima kasih dengan murah hati. Kata Siong Hui. Ye Yuan merenung sejenak dan membuka mulutnya, tidak masalah membiarkanku membantu kepala klanmu menghilangkan racun api. Tapi aku punya syarat. Siong Hui berkata, selama kamu bisa membiarkan klan Headpulli kembali, lupakan satu syarat, bahkan seratus syarat tidak akan menjadi masalah. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, En, sebenarnya kondisi ini juga sejalan dengan menyelamatkan klan Head Anda. Saya ingin 50 buah kristal Firesos. Bab 648 banding 648. 50 buah kristal Firesos. Kenapa kamu tidak pergi dan merampok kami? Siong Hui segera melompat. Ini hanya menuntut harga selangit. Mungkinkah orang ini tidak tahu betapa berharganya kristal Firesos? Tetapi dengan Ye Yuan membuka mulutnya di sini, mata Siong Hui menjadi waspada juga. Berantakan begitu lama, Ye Yuan ini masih membidik kristal Firesos. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Jika aku memiliki kekuatan tier 5, atau bahkan tier 6 sekarang, aku secara alami tidak memerlukan kristal Firesos. Lupakan saja, lupakan saja. Karena kau merasa aku sedang merencanakan Firesosmu, kristal, maka ambil saja karena aku tidak pernah mengatakannya. Ayo pergi. Siong Hui tercengang oleh Ye Yuan dan tidak bisa membedakan kebenaran dari yang salah sama sekali. Melihat bahwa Ye Yuan akan pergi, dia buru-buru menghentikan Ye Yuan. Adik kecil, jangan pergi. Adikku, adikku, jangan pergi. Masalah ini, aku juga tidak bisa membuat keputusan. Aku perlu meminta Tuan Muda kita membuat panggilan terakhir. Bagaimana, kecil saudara melakukan perjalanan kembali ke klan dengan saya? Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Nah, nah, aku bergegas untuk wilayah Clan Tiger Dark Vien untuk masalah mendesak. Katakanlah selamat tinggal di sini. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan benar-benar membawa Yu Xin dan Yu Xi dan pergi tanpa memalingkan kepalanya. Tidak peduli bagaimana Siong Hui berteriak, dia tidak lagi berbalik. Siong Hui menyaksikan pandangan jauh Ye Yuan, menggertakkan giginya, dan berkata kepada seorang bawahan, kamu pergi dan awasi ketiga orang itu. Pastikan untuk tidak kehilangan mereka. Aku akan segera melapor kepada Tuan Muda. Jika itu sedikit saudara benar-benar dapat menyembuhkan racun, maka dia akan menjadi penyelamat Viresos True Deeper B. R. Klan kami. Kakak Ye Yuan, apakah kita benar-benar pergi begitu saja? Yu Xi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bisa merasakan bahwa Ye Yuan pasti sangat tertarik pada Viresos Crystal itu. Kalau tidak, dia tidak akan bertele-tele dengan beruang besar itu. Tapi dia tidak pernah mengira Ye Yuan benar-benar-benar pergi. Bukankah ini akan dilewatkan oleh Viresos Crystal dengan kesempatan sempit? Dasar bodoh, Tuan Ye sedang melonggarkan antrean untuk lebih mudah masuk nanti. Yu Xin jelas berpikir lebih dalam dari Yu Su dan merasakannya sejak lama. Ye Yuan tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum, jika aku berperilaku terlalu rajin, beruang-beruang bodoh besar itu akan merasa bahwa aku memiliki motif lain. Tetapi jika aku berperilaku seperti itu tidak bernilai satu pandangan pun, mereka pasti akan merasa bahwa aku benar-benar memiliki kemampuan. Kepala klan mereka terkena racun api. Jika itu tidak dihapus, itu akan menjadi seperti belatung pengganggu tulang, membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Pada saat itu, klan beruang akan dalam bahaya. Oleh karena itu, mereka pasti akan datang dan menemukan saya. Yu Su membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan pandangan memuja, kakak besar Ye Yuan luar biasa. Untuk benar-benar bahkan menyimpulkan apa yang dipikirkan beruang-beruang bodoh besar itu. Ye Yuan tidak bisa menahan keringat ketika mendengar itu. Apa itu apa? Jika dia bahkan tidak bisa bersekongkol melawan beruang-beruang bodoh besar ini, maka bukankah dia juga akan terlalu bodoh? Selain itu, ini tidak dianggap sebagai skema, kan? Kristal Firesos itu hanyalah biaya konsultasi untuk mengobati penyakit, masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Hanya saja beruang besar bodoh itu terlalu padat. Mengatakan terlalu langsung dengan mereka, sebaliknya mereka akan meningkatkan kewaspadaan. Beberapa orang hanya berbicara ketika beberapa tokoh memblokir jalan dari tiga orang dengan swos. Dari harapan Ye Yuan, Siong Tai ini benar-benar terlihat tampan dengan fitur yang dipahat dengan baik, sama sekali tidak sesuai dengan namanya. Adik kecil, ini adalah tuan muda keluarga kami, di sampingnya, Siong Hui memperkenalkan. Siong Tai menggenggam tangannya dan berkata, Brother Ye, Siong Hui telah sangat tersinggung sebelumnya. Saya harap Brother Ye dapat cukup murah hati untuk memaafkan. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Hanya kesalahpahaman. Tidak ada salahnya. Kita bertiga masih harus bergegas dengan perjalanan kita. Kita harus menyusahkan tuan muda Siong Tai untuk membuat jalan. Siong Tai buru-buru berkata, Bolehkah saya bertanya pada Brother Ye apakah Anda benar-benar dapat mengobati racun api klan Het? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Heh, terlepas apakah aku bisa mengobatinya atau tidak, apakah tuan muda Siong Tai masih punya alternatif lain? Aku masih mengatakan kalimat yang sama, ingin aku mengambil tindakan, harus ada 50 buah kristal Viresos, bukannya aku meminta harga yang tidak masuk akal. Tapi untuk ingin menghilangkan racun api, seseorang harus memiliki Viresos kristals. Jika kalian tidak bisa berpisah dengannya, maka ambillah karena aku tidak pernah mengatakannya. Siong Tai buru-buru berkata, selama itu bisa mengobati racun api klan Het, jangan bicara tentang 50 potong, bahkan 80 potong juga baik-baik saja. Ye Yuan melirik Siong Tai dan berkata dengan anggukan, baiklah, kesepakatan. Namun, 50 buah kristal Viresos harus diberikan kepadaku terlebih dahulu. Ye Yuan mengikuti Siong Tai ke kam utama klan beruang. Tak lama, Siong Tai menempatkan 50 buah batu kristal kuning cerah di depan Ye Yuan. Melihat kristal Viresos ini, Siong Tai merasakan dagingnya juga terluka. Penambangan kristal-kristal Viresos ini tidak mudah. Menjelang waktu satu tahun, klan beruang mereka juga baru saja mengekstraksi 2 hingga 300 keping. Klan Het sendiri sudah menggunakan 100 potong. Apa yang tersisa di klan sekarang juga hanya 70 hingga 80 potong. 80 buah yang dia katakan pada Ye Yuan sebelumnya sudah semua stok yang ada di klan. Brother Ye, 50 keping Viresos kristals, aku sudah memberikannya padamu. Aku ingin tahu kapan Brother Ye dapat membantu klan Het menghilangkan racun. Kata Siong Tai. Sebenarnya, dia masih sangat meragukan Ye Yuan. Setelah semua, Ye Yuan hanya memiliki budidaya tier 4. Kalau bukan karena Siong Hui yang mengatakan bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sangat mencengangkan, jauh melebihi ahli tier 5 biasa, apalagi, bahkan memiliki garis keturunan ras naga, Siong Tai tidak akan mengambil risiko ini juga. Meski begitu, Siong Tai masih dijaga terhadap Ye Yuan dan sudah meletakkan pengepungan ketat di klan. Jika Ye Yuan hanya datang untuk menipu kristal Viresos, dia akan membunuh Ye Yuan tanpa ampun. Siong Tai tidak bisa memikirkan cara apapun sekarang, dan hanya memilih untuk mempercayai Ye Yuan dalam ketidakberdayaannya. Para dukun di klan telah berkumpul bersama selama beberapa hari dan memeriksa banyak catatan. Tapi tidak ada yang bisa menghilangkan racun api sama sekali. Ye Yuan mengambil sepotong Viresos kristal dan berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Tunggu sampai setelah aku memperbaiki semua kristal Viresos ini, maka aku bisa mengambil tindakan. Ekspresi Siong Tai sedikit gelap ketika dia berkata, saudara Ye tidak bercanda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu sampai Anda memperbaiki semua kristal Viresos ini? Pada saat itu, bukankah klan kepala akan disiksa sampai mati oleh api ini? Racun! Lebih jauh lagi, klan naga banjir ungu melotot seperti macan yang merana dan tidak akan memberi kita waktu yang lama sekali. Siong Tai tidak bisa disalahkan karena menjadi bermusuhan. Siong Zan memurnikan kristal Viresos ini, itu pada dasarnya sepotong setiap tiga hari. Pada saat Ye Yuan selesai memperbaiki semua 50 buah kristal Viresos ini, bukankah itu membutuhkan waktu beberapa bulan? Selain itu, memurnikan kristal Viresos ini memiliki racun api. Dengan kekuatan Ye Yuan, 50 buah sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Pada saat itu, sudah terlambat. Ye Yuan tidak menjawab Siong Tai. Dengan ringan mendukung kristal Viresos di telapak tangannya, bunga lotus merayap keluar dari telapak tangannya. Bunga lotus ini tepatnya adalah sandal api lotus pembersih. The Cleansing Sandal Flame Lotus melihat Viresos Crystal segera seperti disuntikan dengan stimulan, langsung terjerat. Di bawah tatapan heran Siong Tai, Viresos Crystal berwarna kuning cerah memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sepanjang jalan sampai menjadi sepotong batu tua polos. Ternyata Brother Ye menginginkan kristal Viresos ini sebenarnya untuk memupuk api esensi. Hanya saja proses menyerap semacam ini, dapatkah saudara Ye menahannya? Siong Tai berkata dengan terkejut. Kekuatan Viresos di Viresos Crystal sangat tirani. Bahkan jika seorang ahli tingkat 6 memperbaiki, dia harus sangat berhati-hati juga. Sesaat kecerobohan dan seseorang akan merusak meridian mereka. Tapi Ye Yuan tidak menerima ini sama sekali. Menggunakan kurang dari 15 menit untuk memperbaiki seluruh bagian Viresos Crystal, apakah ini berbeda dari mencari kematian? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Siong Tai yakin, Ye ini secara alami tidak akan memperlakukan hidupnya sendiri sebagai lelucon. Aku ingin kristal Viresos ini justru demi membiarkan esensi api maju. Dan menghilangkan racun api kepala klan juga membutuhkan meminjam kekuatan api esensi TR5. Dengan ini, apakah pikiran Tuan Muda telah tenang? Bab 649 Siong Tai secara alami tidak memiliki apapun untuk merasa khawatir. Dia keluar dari kamar Ye Yuan sepenuhnya puas dan puas dan menginstruksikan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk datang dan mengganggu Ye Yuan. Tentu saja, pengepungan ketat yang ditetapkan sebelumnya, dia tidak ingat itu. Sebagai Tuan Muda, kecerdasan Siong Tai jauh lebih baik dibandingkan dengan Siong Hui. Tanpa melihat kelinci, mengapa dia melepaskan elang? Setelah Siong Tai pergi, Ye Yuan mulai membiarkan klinsing sandal Secret Flame menyerap kekuatan sumber api. Ye Yuan adalah seorang ahli dalam bermain api. Kecepatan dia menyerap kekuatan sumber api sama sekali bukan apa yang Siong Sang bisa dibandingkan. Pada dasarnya, dia bisa selesai menyerap sepotong Firesos Crystal kira-kira setiap 15 menit atau lebih. Pada tingkat kecepatan menyerap ini, secara logis, racun api akan menyala sangat cepat. Tapi bagi Ye Yuan, ini sama sekali bukan masalah. Ye Yuan telah menyempurnakan kayu magnetisme asal magnet dan sudah kebal terhadap 100 racun. Bahkan jika dia tidak memiliki origin Spiritism Spiritwood, memurnikan racun api juga hanya sesuatu yang menghabiskan sedikit usaha. Jika Ye Yuan bisa dikorosi oleh racun api kecil, maka dia, seorang kaisar alkimia, juga akan menjadi sia-sia. Deklensing sandal flame lotus dengan rakus menyerap kekuatan sumber api. Auranya menjadi semakin kuat. Awalnya, hanya ada empat kelopak pada lotus flame sandal api. Tetapi pada saat ini, kelopak kelima saat ini samar-samar terlihat. Inilah ciri khasnya yang berkembang menjadi tier 5. Di seluruh ruang rahasia, cahaya halo kuning pucat tersebar. Selain itu, ada kecenderungan semakin berkembang. Tiba-tiba, cahaya yang sangat menyilaukan memenuhi seluruh ruang rahasia, bersinar sampai orang tidak bisa membuka mata mereka sama sekali. Ketika cahaya memudar, Ye Yuan tahu bahwa cleansing sandal flame lotus akhirnya naik pangkat. Setelah naik pangkat, cleansing sandal flame lotus datang ke telapak tangan Ye Yuan dengan sedikit kilatan. Hanya untuk melihatnya membungkuk sedikit pada Ye Yuan. Sikap itu sebenarnya seperti berterima kasih pada Ye Yuan. Ye Yuan memiliki telepati dari hati ke hati dengan cleansing sandal flame lotus sejak lama dan secara alami tahu apa artinya itu diungkapkan. Tidak perlu seperti ini. Kamu dan aku sudah lama menjadi seseorang. Aku secara alami tidak akan meninggalkanmu dan pergi. Membantumu naik pangkat juga merupakan janji yang kuberikan padamu saat itu. Sekarang, itu juga bisa menjadi dianggap memenuhi janji. Di masa depan, jika ada kesempatan, saya secara alami akan membantu Anda untuk melangkah lebih jauh. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. The Cleansing Sandal Flame Lotus adalah objek sikis. Saat itu, ketika lotus api sandal pembersihan ditundukkan dengan Ye Yuan, Ye Yuan hanya memiliki budidaya rilem kondensasi roh. Dan sekarang, beberapa tahun telah berlalu, The Cleansing Sandal Flame Lotus sebenarnya tidak bisa mengikuti jejak Ye Yuan. Itu selalu sedikit khawatir bahwa Ye Yuan akan meninggalkannya. Meskipun tidak memiliki kecerdasan manusia, mengikuti Ye Yuan begitu lama, nalurinya mengatakan bahwa mengikuti Ye Yuan akan memiliki pertemuan yang berbeda. Pada kenyataannya, kecepatan evolusi sandal api-sandal api beberapa tahun ini jauh lebih cepat daripada mengolahnya sendiri. Waktu 2 hingga 3 tahun yang singkat dan itu berkembang dari api esensi tier 4 menjadi api esensi tier 5. Jika Cleansing Sandal Flame Lotus perlahan-lahan berevolusi sendiri, itu mungkin bahkan tidak dapat menyelesaikan berevolusi dalam beberapa dekade hingga 100 tahun. Oleh karena itu, hubungan ketergantungannya dengan Ye Yuan sudah sepenuhnya beralih posisi, menjadi itu melekat sepenuhnya pada Ye Yuan. Cleansing Sandal Flame Lotus saat ini sudah tidak bisa melakukannya tanpa Ye Yuan. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Cleansing Sandal Flame Lotus kaget sedikit gemetaran, seolah-olah menahan diri dari melompat dengan gembira. Jika bukan karena memiliki bentuk bunga lotus, Ye Yuan bahkan akan merasa bahwa ini adalah anak kecil. Penemuan ini tanpa sengaja mengejutkan Ye Yuan. Mungkinkah? Cleansing Sandal Flame Lotus, lepaskan Cleansing Sandal Secret Flame. Ye Yuan berkata kepada Cleansing Sandal Flame Lotus. Huuh! The Cleansing Sandal Flame Lotus segera menghembuskan seikat api, menakuti Ye Yuan sampai dia melangkah mundur dengan segera, hampir membakar alisnya ke arang. Bersihkan Sandal Flame Lotus, terbang satu putaran di sekitar ruang rahasia. Ye Yuan berkata lagi. Memang, pembersih lotus flaming sandal mulai terbang di sekitar ruang rahasia dengan sangat patuh. Setelah itu, Ye Yuan mencoba beberapa perintah lagi. The Cleansing Sandal Flame Lotus benar-benar menyelesaikannya tanpa kecuali. Penemuan ini membuat Ye Yuan terkejut. The Cleansing Sandal Flame Lotus setelah naik pangkat sebenarnya membuka kunci kecerdasan. Meskipun kecerdasan saat ini masih sangat lemah, tanpa keraguan, itu benar-benar melahirkan kecerdasan. Di masa lalu, meskipun Ye Yuan bisa mengendalikan Cleansing Sandal Flame Lotus, itu karena dia memperbaiki Cleansing Sandal Flame Lotus dan nyala api seperti pelayannya yang harus melakukan hal-hal sesuai dengan perintahnya. Tapi barusan, Ye Yuan tidak menyebarkan nyala api. Dia hanya menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi dengan Lotus Flame Sandal Api Cleansing, dan Lotus Flame Sandal Api sepenuhnya memahami perintahnya. Ini menunjukkan bahwa Lotus Flame Sandal Pembersih sudah memiliki kesadaran sendiri. Ye Yuan secara alami tahu bahwa api esensi dapat melahirkan kecerdasan di bawah peluang keberuntungan yang kebetulan. Tapi itu membutuhkan pertemuan kebetulan yang sangat menantang dari surga. Sebagian besar api esensi tier 9, meskipun kekuatannya menantang surga, hanyalah sebuah mesin pembunuh atau pemurnian pil juga. Mereka tanpa kecerdasan. Ye Yuan tidak berpikir bahwa dia membantu cleansing sandal Flame Lotus berevolusi sebenarnya membiarkannya memiliki kecerdasan. Api esensi dengan kecerdasan dan api esensi tanpa kecerdasan adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Esensi api dengan kecerdasan akan mengolah secara sadar, sama seperti manusia, dan tidak sepenuhnya bergantung pada naluri. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi akan meningkat pesat, dan kecepatan evolusi juga akan semakin cepat. Alam surgawi dan ratusan juta dunia kecil, jumlah api esensi yang mereka miliki terlalu banyak untuk dihitung. Tetapi hanya sedikit sekali api esensi yang dapat berkembang dengan sukses. Dan sebagian besar dari api esensi semuanya akan menghilang antara langit dan bumi pada akhirnya. Meskipun cleansing sandal Flame Lotus adalah keberadaan yang menonjol di antara masa di antara kebakaran esensi tier 4, tanpa rajin Ye Yuan memelihara beberapa tahun ini, hasil akhirnya juga hanya akan kembali ke alam. The Cleansing Sandal Flame Lotus yang melahirkan kecerdasan membuat Ye Yuan sangat terkejut. Dia hanya merasa bahwa dengan kondisi saat ini, peluang mendapatkan esensi api baru lagi sangat rendah. Oleh karena itu, ia fokus pada pengasuhan selama ini, berharap untuk memelihara sandal Flame Lotus pembersih menjadi tier 5. Dia tidak menyangka bahwa dengan penaburan yang tidak disengaja, Cleansing Sandal Flame Lotus sebenarnya membuka kunci kecerdasannya sendiri. He he, karena kamu sudah membuka kunci intelijen, maka kamu akan menjadi api esensi vitalku di masa depan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan dipanggil Firi. Aku harap kamu akan melahirkan roh primordial segera dan mencapai tubuh roh primordial. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Kelopak nyala sandal api pembersih dibuka dan ditutup. Jelas, itu sangat senang dengan kata-kata Ye Yuan. Ketika esensi api membuka kunci kecerdasan, setelah berevolusi ke tahap tertentu, itu akan melahirkan semangat primordial. Roh primordial ini mirip dengan jiwa surgawi manusia, sedangkan tubuh utama nyala api akan setara dengan tubuh fisik. Pada saat itu, Cleansing Sandal Flame Lotus akan kira-kira sama dengan manusia. Selain itu, ia juga memiliki kesempatan untuk menyerang alam dewa. Di era surgawi Dao, meskipun contoh api esensi menjadi dewa sedikit, itu juga bukan tanpa. Selain itu, begitu api esensi menjadi dewa, kekuatan-kekuatan mereka tidak terbayangkan. Bagi Ye Yuan, Cleansing Sandal Flame Lotus yang menjadi esensi vitalnya tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Kekuatan memurnikan Sandal Secret Flame yang kuat adalah bantuan terbesar seorang alkemis. Setelah berevolusi menjadi api esensi tier 9, itu mungkin tidak terbayangkan, benar-benar api esensi yang dirindukan semua alkemis bahkan dalam tidur mereka. Ayo, karena kamu sudah maju, mari kita pergi dan menghilangkan racun untuk kepala klan beruang itu. Tidak ada yang lebih cocok daripada menggunakan kekuatan pemurnianmu untuk mengobati racun api. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Mengenai racun api Siong San, jika bukan karena dia memiliki keberadaan seperti Lotus Flaming Sandal Flan, Ye Yuan benar-benar akan bingung apa yang harus dilakukan. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia tidak mungkin memperbaiki pil obat tier 6 juga. Tetapi dengan kekuatan pemurnian yang hebat dari Klinsing Sandal Flam Lotus, itulah sebabnya Ye Yuan berani menjamin ini. Ketika Ye Yuan keluar, Siong Tai sudah menunggu lama di luar. Melihat Ye Yuan keluar begitu cepat, Siong Tai juga sedikit terkejut. Ini hanya kurang dari satu hari, dan dia sudah selesai memurnikan banyak kristal viresos. Bab 650 banding 650. Kakak Ye, kita, bisakah kita mulai? Melihat Ye Yuan, Siong Tai berpikir apakah dia lucu atau tidak, untuk benar-benar menempatkan taruhan seperti itu pada bocah ini yang bahkan belum mencapai tier 5. Ye Yuan menganggup dan berkata, En, kita bisa mulai kapan saja. Ini, saudara Ye baru saja menyerap kristal viresos. Apakah kamu tidak akan beristirahat sebentar? Siong Tai agak curiga sekarang apakah Ye Yuan benar-benar memperbaiki kristal viresos itu, atau dia menyimpannya sendiri. Memperbaiki 80 buah kristal viresos dalam sehari, apakah ini omong kosong belaka? Bahkan jika kecepatan Ye Yuan benar-benar secepat itu, mungkinkah dia tidak peduli dengan racun api? Mungkinkah dia tidak peduli dengan kekuatan sumber api tirani? Ye Yuan baru saja akan berbicara ketika Siong Hui berlari dengan bingung dan berkata, Tuan muda, semuanya buruk. Klan naga banjir ungu tampaknya telah menemukan sesuatu. Si Feng telah membawa klan naga banjir ungu dan bergerak keluar penuh kekuatan, menuju wilayah kita. Ekspresi Siong Tai berubah drastis ketika dia mendengar itu dan buru-buru berkata kepada Ye Yuan, KK Ye, aku akan membawamu untuk melihat kepala klan segera. Harapan viresos gayung sejati beruang klan kita semua ada di tanganmu. Kuharap kau menang, T menipu saya. Ye Yuan tidak menunjukkan banyak kejutan ketika dia mendengar berita ini. Meskipun pikiran Siong Tai lebih tajam daripada pikiran Siong Hui, pada akhirnya dia tetaplah seorang yang bodoh. Poin ini, tinta bisa dilihat dari pengaturannya setelah Siong San diracun. Klan naga banjir itu secara bawaan berbahaya dan skeptis. Klan beruang memiliki banyak gerakan mencurigakan, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kejadian sama sekali. Pada saat ini, Siong Tai sudah tidak punya waktu untuk ragu. Dia hanya bisa mempertaruhkan semua harapan pada Ye Yuan. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar penipu hebat, dia harus mencubit hidungnya dan mengakui apa yang harus dilakukan. Dan harga jika gagal adalah nyawa semua klan beruang mereka. Sifeng adalah kepala klan naga banjir naga ungu, yang kekuatannya setara dengan Siong San. Jika Siong San tidak dapat memulihkan kekuatannya, maka klan beruang hanya memiliki jalur kehancuran yang bisa mereka jalani. Tuan muda Siong Tai yakinlah. Serahkan kepala klan kepadaku, kata Ye Yuan dengan dingin. Siong Tai menganggup dan berkata, Siong Hui, pergi dan undang penatua pertama. Setelah aku membawa Brother Ye untuk melihat klan Head, kami akan pergi dan menghentikan Sifeng bersama kalian. Kekuatan klan beruang jauh lebih kuat daripada Jade Face Fairy Fox klan. Tidak hanya mereka memiliki kepala klan tingkat 6 tahap awal puncak, mereka bahkan memiliki penatua pertama tingkat 6 tingkat awal. Kecuali, penatua itu tidak ikut campur dengan urusan duniawi. Masalah-masalah di klan pada dasarnya semua diserahkan kepada Siong Tai untuk dikelola. Melihat Siong Tai menginstruksikan ini, Ye Yuan buru-buru berkata, Tuan muda Siong Tai, Anda tidak boleh. En, apa arti kata-kata saudara Ye? Siong Tai berkata dengan terkejut. Ye Yuan berkata, Tuan muda tidak boleh berpenampilan seperti menghadapi musuh besar, dan juga jangan mengundang penatua pertama Anda untuk keluar dari masa pensiun. Selama Anda membiarkannya memperhatikan perkembangan situasi sama sekali kali akan dilakukan. Ketika Tuan muda menemukan Sifeng, katakan saja bahwa kepala klan Siong San saat ini dalam pengasingan tertutup dan akan siap untuk meninggalkan pengasingan dalam beberapa hari. Pastikan untuk tidak mengungkapkan kegugupan. Klan Naga Banjir Ungu Banjir pasti masih belum dapat memverifikasi berita saat ini. Itu sebabnya mereka akan menggunakan kehebohan yang luar biasa. Ini untuk menunjukkan kekuatan mereka terhadap sapi harimau. Kalian bereaksi terlalu intens akan cocok dengan keinginan mereka. Ketika situasi merugikan, berpura-pura sangat kuat untuk menghalangi musuh. Ketika Anda sangat kuat, kenakan penampilan yang lemah untuk memancing musuh. Mengerti Siong Tai tampaknya mengerti, tetapi dia juga tampaknya tidak mengerti. Tapi dia merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan sangat masuk akal. Tetapi pada saat ini, Siong Tai tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia menganggup dan membawa Ye Yuan untuk pergi menemui Siong San. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan napas dalam hatinya juga. Klan beruang besar bodoh ini benar-benar cukup untuk tersedak. Tapi Siong Tai ini kurang lebih harus bisa memahami beberapa idenya. Agaknya, menunda untuk sementara waktu bisa dilakukan. Tapi dia harus meningkatkan kecepatan sedikit di sisinya. Kalau tidak, jika klan naga banjir ungu benar-benar menggerebek, itu tidak akan menyenangkan. Ketika Ye Yuan melihat Siong San, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam juga khawatir. Berapa banyak kristal viresos yang diserap orang ini, untuk benar-benar diracuni begitu dalam. Siong San di depan matanya memiliki penampilan yang kurus, ekspresinya kuyuh, tampak seperti orang gila. Bagaimana ada sikap ahli TR6? Ketika Siong Tai melihat Siong San, dia berlutut di depannya dengan air mata berlinang dan berkata, Klan Head, demi viresos tru diperbear klan BR Anda, Anda harus menahan. Saya membawa Brother Ye ke sini. Dia pasti bisa membawa Brother Ye ke sini. Dia pasti bisa sembuhkan racun api Anda. Siong San memiliki tampilan lesu. Hanya setelah mendengar kata-kata Siong Tai, dia nyaris tidak bisa membuka kedua matanya dan secara singkat menyapu Ye Yuan. Dia berkata dengan lemah, Apa? Apa artinya yang dimiliki TR? Bocah TR4. Ini, kakak Ye, dia adalah dukun terbaik. Dia benar-benar punya cara untuk menyelamatkanmu. Siong Tai juga tidak pasti. Dia sudah tidak memiliki metode apapun saat ini. Siong San menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Itu. Tidak ada gunanya. Biarkan. Biarkan dia pergi. Racun kebakaran ini. Bahkan aku punya. Tidak ada jalan lain untuk itu. Bagaimana? Bagaimana dia bisa melakukan? Ye Yuan berkata dengan dingin, Terlepas dari apakah aku punya sarana atau tidak, aku khawatir itu tidak lagi tergantung kepala klan Siong San lagi. Klan naga banjir ungu mereka telah menyerang dan sekarang di pintu masuk. Jika kau terus seperti ini, Firesos Tru diperbear klan, garis keturunan ini, mungkin akan dihentikan. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Siong San tiba-tiba membuka kedua matanya. Sebuah sinar yang jarang terlihat memancar dari kedua mata ketika dia bertanya pada Siong Tai, apakah yang dia katakan. Benar. Siong Tai membeku dan mengangguk sedikit. Ye Yuan berkata, Baiklah, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Keturunanmu akan bertarung untuk klan beruang sekarang. Kamu, orang tua ini, setidaknya harus melakukan sesuatu, kan? Ingin, ingin aku melakukan apa? Siong San terkejut dalam hati dan bergumam. Ye Yuan tidak repot dengan dia, tetapi dia berkata kepada Siong Tai, Tuan Muda, Anda pergi dulu. Klan masih membutuhkan Anda untuk memimpin situasi keseluruhan. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Siong Tai memandang Ye Yuan dan menganggupkan kepalanya dengan keras dan berkata, KK Ye, tempat ini akan dipercayakan padamu. Klan Head, jika aku tidak kembali kali ini, kamu harus membantuku membunuh Sifeng dan membalas dendam untuk saya. Saat dia berkata, Siong Tai pergi dengan tegas. Siong San memandang ke belakang Siong Tai dan tidak bisa menahan diri untuk menyatukan alisnya. Ye Yuan tahu bahwa racun api Siong San berkobar lagi dan saat ini membakar meridiannya. Tiba-tiba, Siong San menutup matanya dan berkata, Ingin aku melakukan apa? Katakan itu. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, sudut mulutnya sedikit menunjukkan sedikit senyum. Dia tahu bahwa semangat juang di hati Siong San sudah terangkat. Sebagai kaisar alkimia, Ye Yuan telah menyelamatkan dewa yang tahu berapa banyak orang di kehidupan sebelumnya. Dia tahu pikiran pasiennya seperti punggung tangannya dan tahu metode apa yang digunakan untuk mi keinginan pasien untuk hidup. Tanpa ragu, titik lemah Siong San ini adalah klannya. Keturunannya semua bertempur di luar, sementara dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Tidak ada yang bisa mi dia lebih dari ini. Apa yang harus kamu lakukan adalah melepaskan kendali atas meridianmu dan membiarkanku bebas mengendalikan. Aku akan memasuki meridianmu menggunakan api esensi dan memurnikan semua racun api di tubuhmu. Kata Ye Yuan. Siong San membentak kedua matanya dengan tiba-tiba dan menatap lekat-lekat ke Ye Yuan dan berkata, anak muda, kemampuan apa yang Anda miliki untuk berani melakukan perilaku seperti itu. Memasuki meridian orang lain dengan api esensi. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Meskipun Siong San adalah ahli tingkat 6, momen kecerobohan dan dia akan dibakar sampai mati oleh api esensi juga. Cara Ye Yuan untuk mengobati racun api terlalu berbahaya. Bahkan jika Siong San sangat ingin pergi keluar dan bertarung berdampingan dengan keturunannya sekarang, dia tidak dapat membantu meragukan motif Ye Yuan pada saat ini juga. Menuju tatapan niat Siong San, Ye Yuan acuh tak acuh. Menatap langsung Siong San, dia berkata dengan dingin, saat ini, apakah kamu masih punya pilihan lain? Terima kasih.